Tentu saja, yang dia maksud adalah leluhur iblis, Dong Zeng Yang, Mu Tian Yang, dan Lin Yi. Adapun Mu Qing. Meskipun mata mahatahunya memiliki kekuatan mahatau, namun tidak banyak gunanya dalam pertempuran. Jadi, dia hanya perlu membantu memantau pergerakan kaisar di alam kura-kura hitam. Jangan berpikir bahwa perannya di alam kura-kura hitam tidak signifikan. Sebaliknya, dialah kunci kemenangan atau kekalahan. Karena setiap gerakan musuh berada di bawah pengawasannya. Desir. Dengan pikiran Qin Fei Yang, Mu Tian Yang, Dong Zeng Yang, Lin Yi, dan leluhur iblis muncul di samping ketiganya. Yi, terserah kamu. Kata Qin Fei Yang. Oke. Lin Yi mengangguk, dan mata kegelapan pun terbuka seketika, mengunci Dong Han Zong, Putri Peribulan, Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga. Eye of Oblivion tiba-tiba memperlihatkan kekuatan yang menantang surga. Pikiran kelima orang itu seketika menjadi kosong. Ingatan mereka dirampas secara paksa. Kalian semua adalah pelayanku. Segera cabut kekuatan asal kalian, makna tertinggi, dan senjata ilahi berdaulat. Kata Lin Yi. Kata-katanya adalah hukum. Putri Peribulan dan keempat orang lainnya segera menarik kembali makna utama, kekuatan asal, dan senjata ilahi berdaulat mereka. Apa yang sedang terjadi? Hanya dengan melihat Dong Han Zong dan yang lainnya, dia bisa mengendalikan pikiran mereka. Di kejauhan, mata para penonton penuh dengan ketidakpercayaan. Apa-apaan ini? Mengerikan sekali. Mata kelupaan sungguh kuat. Lu Jia Jin terkekeh. Aku tidak menyangka gadis ini akan menjadi eksistensi yang dapat mengancam dinasti tengah. Tidak. Tidak seharusnya dikatakan bahwa dia adalah ancaman. Itu seharusnya ancaman yang ekstrim. Para iblis dalam memandang Lin Yi dan tak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian saat dia dikendalikan oleh leluhur iblis, kehilangan ingatannya, dan bertarung dengan mereka di masa lalu. Saat itu, Lin Yi bukanlah orang hebat sama sekali, dan dia juga tidak begitu kuat. Leluhur iblis mengendalikannya karena nilai dan kepentingannya di hati Qin Fei Yang. Namun siapakah yang mengira? Setelah bertahun-tahun, bagaimana gadis lemah ini menjadi ancaman bagi dinasti tengah? Meskipun dia belum sepenuhnya memadukan warisan kedalaman tertinggi dan memahami kehendak jalan agung, tak seorang pun berani meremehkannya hanya dengan mata kelupaan. Pergi! Lin Yi memandang Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang menyapu mereka dan terbang di atas Putri Peribulan dan yang lainnya, langsung memasuki langit di atas lembah segudang setan. Serigala bermata putih bertanya dengan bingung, Yi Yi kecil, mengapa kau tidak membiarkan Putri Peribulan memberikan seluruh energi asalnya kepada kita? Dalam hal itu, mereka akan memiliki peluang mutlak untuk menang. Aku belum memahami kehendak dao surgawi, jadi aku tidak bisa mengendalikannya lama-lama. Melakukan hal ini berarti mengambil risiko. Karena kemungkinan besar dia sudah terbebas dari kendali I of Oblivion sebelum energi asal dikirimkan kepada kita. Lin Yi Yi menyampaikan suaranya. Bukti terbaiknya adalah ketika Zhang Xuan berhasil menaklukkan lelaki tua di Pulau Trapung. Dengan kultifasi Lin Yi Yi saat ini, masih agak sulit untuk mengendalikan pembangkit tenaga listrik kehendak surga. Tentu saja. Saat Qin Feiyang dan yang lainnya memasuki lembah setan segudang, Putri Peribulan dan yang lainnya tiba-tiba mendapatkan kembali ingatan dan kesadaran mereka. Ini adalah mata kelupaan. Mereka sangat terkejut. Sayang sekali. Jika gadis ini memiliki kemauan dao surgawi dan dapat mengendalikannya dalam waktu yang lama, dia mungkin dapat memperoleh energi asal di tangan Putri Peribulan. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Jangan khawatir. Munculnya leluhur iblis dan yang lainnya berarti pertunjukan baru saja dimulai. Setan dalam diri mencibir. Tidak bagus. Mereka telah memasuki lembah segudang iblis. Kun Peng kembali sadar dan menatap langit di atas lembah segudang iblis. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, hanya dalam sekejap mata, orang-orang ini berhasil menerobos blokade mereka dan berhasil memasuki lembah segudang setan. Mata kelupaan. Ini adalah keberadaan lain yang menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Jangan pernah pikirkan itu. Putri Peribulan berteriak dengan dingin. Energi asal yang ditarik segera berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki, merobek langit, dan menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Mu Tianyang tiba-tiba berbalik dan mengaktifkan mata jahat. Tujuh emosi dan enam keinginan Putri Peribulan langsung menyala. Seluruh pribadinya langsung memasuki kondisi gila, seolah-olah dia kerasukan. Saat dia melambaikan tangannya, pedang sepanjang tiga kaki yang dibentuk oleh energi asal segera berputar di udara dan menyerang Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga. Yang mulia. Apa yang sedang kamu lakukan? Bangun. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh Eye of Despair. Mereka berempat tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Melihat Putri Peribulan tidak berniat untuk bangun, dan malah menampakkan ekspresi yang ganas, mereka pun segera berbalik dan melarikan diri. Bahkan Dong Han Zhong, yang memiliki tubuh tak terkalahkan dan domain keabadian, tidak berani berhadapan langsung dengan energi asal. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya bergegas ke sisi si gila. Pada saat ini, kekosongan di sekitar si gila dipenuhi dengan energi jahat lembah segudang iblis. Terlebih lagi, karena energi jahat dari seluruh lembah segudang iblis sedang menyerbu ke arah orang gila pada saat ini, energi jahat di sini sudah jauh melampaui lembah segudang iblis yang asli. Bahkan Qin Fei Yang, dalam sekejap, merasakan bahwa kekuatan hukum, kekuatan, jiwa ilahi, kekuatan ilahi, dan sebagainya di tubuhnya sedang terkikis secara gila-gilaan. Menurut kesimpulannya, sekarang, ia hanya bisa berada di sisi si gila paling lama sepuluh tarikan napas saja. Begitu sepuluh napas habis, dia pasti akan mati. Seseorang harus tahu. Di lembah segudang iblis yang asli, dia dapat bertahan selama sekitar setengah jam. Namun kini, ia hanya bisa berada di sisi si gila selama sepuluh tarikan napas saja. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya energi jahat di sekitar orang gila itu sekarang. Aku tahu kau pasti bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Si gila memamerkan giginya. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam, jangan bicara omong kosong, cepatlah pergi ke dunia kura-kura hitam. Betapapun menakutkannya energi jahat, dia tidak takut. Namun Qin Fei Yang, Raja Iblis Singa Laut, Leluhur Iblis, Mutian Yang, dan Dong Zheng Yang tidak dapat menahan erosi energi jahat ini. Terutama Lin Yi. Dia belum menguasai kehendak Dao Surgawi. Saat ini dia hampir mencapai batasnya. Apa? Pergi ke dunia penyu hitam. Jangan bercanda, kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, jika kamu pergi ke dunia kura-kura hitam untuk mengatasi kesengsaraan itu, bukankah dunia kura-kura hitam akan menderita? Tidak. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa melibatkan makhluk-makhluk dari dunia penyu hitam. Si gila menggelengkan kepalanya. Makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam adalah harta karun Qin Fei Yang. Dan suatu ketika, berkat daratan papamri dari makhluk-makhluk ini, mereka telah membantu mereka melewati banyak krisis dan bencana. Jadi, bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi si gila juga memiliki banyak perasaan terhadap makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Jangan khawatir. Apa yang bisa kamu pikirkan, anak itu sudah memikirkannya. Dia telah mengosongkan wilayah barat dan utara agar kamu dapat mengatasi kesengsaraan. Kata Serigala bermata putih. Secara khusus mengosongkan wilayah barat dan utara agar saya dapat melampaui kesengsaraan. Si orang gila tercengang. Hatinya tiba-tiba tergerak. Meskipun anak ini biasanya sedikit sombong, tidak ada seorang pun yang lebih dapat diandalkan daripada dia di saat-saat kritis. Cepat pergi. Cepatlah dan atasi kesengsaraan itu. Jika kita tidak bisa keluar dari pengepungan, kita pasti akan menghadapi pertempuran sengit nanti. Dengan lambayan tangannya, Kinfe yang mengirim si gila ke dunia kura-kura hitam. Awan kesengsaraan dan gemuruh guntur di langit juga menghilang. Saudara Serigala, tolonglah aku. Pada saat ini, teriakan minta tolong Lin Yi juga terdengar. Serigala bermata putih menatap Lin Yi, dan wajahnya berubah drastis. Mata Lin Yi merah padam, seolah-olah dia dirasuki setan, tetapi wajahnya pucat. Bahkan aura hidupnya pun menghilang dengan cepat. Jelas sekali. Dia tidak dapat lagi menahan erosi energi jahat. 4502. Kekuatan jahat di sini, tidak dapat dilenyapkan sepenuhnya. Aku harus meninggalkannya untuk si gila kecil. Setelah si gila kecil melewati kesengsaraan, dia pasti membutuhkannya. Serigala bermata putih bergumam. Tidak. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini karena mereka sudah tahu bahwa kakak senior dapat menyerap kekuatan jahat ini dan dapat meningkatkan kekuatan pedang jahat. Jadi, jika saatnya tiba, mereka pasti akan memindahkan kekuatan jahat ke sini atau menghancurkannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Masuk akal. Baiklah, aku akan melahap semuanya. Serigala bermata putih tertawa. Sia-sia saja kau melahapnya. Daripada membiarkanmu melahap mereka, lebih baik memindahkan semua kekuatan jahat di sini ke alam kura-kura hitam sehingga kakak senior dapat menyerap mereka sambil mengatasi kesengsaraan. Mata Kinfei yang berkedip. Transfer. Serigala bermata putih terkejut. Dengan begitu banyak kekuatan jahat dan begitu banyak musuh, bagaimana hal itu dapat dilakukan dalam waktu singkat? Aku serahkan pada kalian. Kinfei yang memandang leluhur iblis dan Mutianyang. Kami akan melakukan yang terbaik. Keduanya mengangguk. Kinfei yang memandang Dongzeng yang lagi. Dongzeng yang tersenyum dan berkata, Aku sudah melihat takdir kita. Ayo kita lakukan. Begitu kalimat ini keluar, Kinfei yang dan yang lainnya langsung bersemangat. Meskipun Dongzeng yang tidak mengatakannya secara eksplisit, Kata-kata, ayo kita lakukan, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mati di sini. Pendeknya. Asal mereka mendengarkan pengaturan Dongzeng yang, mereka akan baik-baik saja. Karena dia memiliki mata takdir, dia sudah tahu hasilnya. Kalian semua, kemarilah. Serigala bermata putih memandang Kinfei yang, Lin Yi, Dongzeng yang, leluhur iblis, dan Mutian yang. Kelima orang itu mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu serigala bermata putih. Langsung. Kekuatan jahat dalam tubuh mereka diserap secara panik oleh serigala bermata putih. Serentak. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan energi jahat lembah seribu iblis melonjak keluar dari segala arah, memasuki dunia kura-kura hitam melalui dahinya. Dunia penyu hitam. Di perbatasan antara wilayah barat dan wilayah utara. Langit. Awan kesusahan melonjak ketika kilat darah menderu. Saya akhirnya bisa mengatasi kesengsaraan itu dengan damai. Tunggu saja. Begitu aku berhasil dalam kesengsaraanku, aku akan membantai kalian semua. Orang gila itu tertawa saat menghadapi kesengsaraan surgawi. Tapi pada saat ini, tiba-tiba, sejumlah besar energi jahat muncul di kehampaan. Ini. Orang gila itu tertegun. Bukankah ini kekuatan jahat dari lembah segudang iblis? Karena dia telah tinggal di lembah setan segudang selama bertahun-tahun, dia sangat akrab dengan kekuatan jahat lembah setan segudang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan jahat lembah seribu setan menyerang dunia kura-kura hitam? Mungkinkah itu? Apakah Kintua membantunya memindahkan kekuatan jahat ini? Tetapi. Situasi di luar begitu kritis, bagaimana mungkin mereka masih bisa melakukan hal seperti itu? Dia benar-benar membutuhkan kekuatan jahat ini. Tetapi mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka hanya karena dia membutuhkan mereka. Kintua, jangan tinggal di lembah segudang iblis lagi. Cepat pergi. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Saya sudah mendapatkan izin dari Dong Zeng Yang. Anda dapat mengatasi kesengsaraan tanpa rasa khawatir. Suara Kin Fe yang terdengar di kehampaan. Izin Dong Zeng Yang. Orang gila itu bergumam. Kemudian, sudut mulutnya sedikit terangkat. Karena dia sudah mendapatkan izin dari Dong Zeng Yang, maka masalahnya tidak besar. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan menerimanya. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak saat ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Sambil menyerap energi jahat, ia memegang pedang jahat di tangannya dan bertarung melawan kesengsaraan surgawi. Berat itu bijaksana. Aura kesengsaraan surgawi dan pedang jahat segalanya terlalu kuat. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut yang merusak akan lahir. Hanya dalam beberapa puluh detik saja, wilayah barat dan utara hampir hancur. Untungnya, dunia kura-kura hitam saat ini telah berkembang pesat dan lebih besar dari sebelumnya. Selama kita menggunakan kekuatan asal untuk memblokirnya, kita dapat memblokir fluktuasi kesengsaraan surgawi dan tidak akan membahayakan tanah timur, selatan, tengah, dan iblis. Jika tidak, bencana yang disebabkan oleh kesengsaraan terakhir akan terjadi lagi. Berat berdiri di langit di atas tanah iblis, menatap orang gila dalam gambar di depannya, dan berkata dengan gembira. Dalam. Teratai api di sampingnya mengangguk. Titik. Di luar. Yang mulia, bangunlah. Jika kamu tidak bangun, kami semua akan mati di tanganmu. Dong King Yuan, Dong Han Zhong, Kun Peng, dan Dewa Naga berteriak dengan gila saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki sikap seperti orang penting. Mereka seperti beberapa tikus, yang berlarian ke segala arah. Namun, Putri Yue Xian bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan ekspresinya menjadi semakin ganas. Matanya yang awalnya jernih kini berubah menjadi merah karena darah, terlihat sangat mengerikan. Menarik. Jika wanita ini benar-benar membunuh Dong Han Zhong dan yang lainnya, aku ingin tahu seperti apa ekspresi kaisar. Setan dalam diri mencibir. Mustahil. Meskipun Mutianyang telah memahami kehendak dao surgawi, dia tidak bisa mengendalikannya lama-lama. Lu Jia Jin menggelengkan kepalanya. Itu benar. Begitu Lu Jia Jin selesai berbicara, Putri Yue Xian tiba-tiba gemetar, dan darah di matanya dengan cepat surut, meninggalkan jejak kebingungan. Yang mulia. Kau akhirnya bangun, cepat tarik kekuatan asalmu. Dong King Yuan berseru kegirangan. Hah. Putri Yue Xian melihat ke arah suara itu, dan ketika dia melihat kekuatan asal menyerang Dong King Yuan dan yang lainnya dengan ganas, ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan asal itu berhenti dengan mantap di depan mereka. Kalau dia terlambat selangkah saja, mereka mungkin sudah kehilangan nyawa. Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku harus menyerang orang-orang di sekitarku? Putri Yue Xian bergumam. Tiba-tiba. Dia ingat bahwa sebelum dia kehilangan akalnya, ada seorang pria yang tampaknya telah membuka matanya. Suara mendesing. Dia segera menatap langit di atas lembah seribu setan, dan tatapannya langsung tertuju pada mutianyang. Saat dia melihat eye of despair lagi, emosinya yang sudah distabilkan dengan susah payah hampir kehilangan kendali lagi. Itu kamu. Gelombang kemarahan muncul dalam dirinya. Pertama, mata kelupaan, dan sekarang mata keputus asaan. Berulang-ulang lagi. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bunuh mereka untukku. Mengikuti teriakannya yang dingin, teriakan itu bergema ke segala arah. Gemuruh. Langsung. Para raja binatang, raja monster, dan anggota pasukan dewa kematian yang mengepung lembah seribu setan semuanya. Memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Pada saat berikutnya. Ultimate Profound yang telah lama terpendam tiba-tiba bergerak, menyerang Kin Feiyang dan yang lainnya dari segala arah. Jika kau ingin membunuh kami, kau tidak bisa melakukannya tanpa kekuatan asal. Kin Feiyang berbisik. Mengaum. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan, dan jiwa naga ungu emas muncul. Mata surga langsung terbuka. Pada saat yang sama, sebuah susunan waktu muncul di bawah kaki tiga ribu inkarnasi. Salin semuanya untukku. Kin Feiyang berteriak dengan suara rendah. Dengan meletusnya mata surga, kepingan-kepingan dari Ultimate Profound pun terus bermunculan, dan dengan dukungan hukum waktu di bawah kakinya, mata surga mampu menyalin seluruh Ultimate Profound hanya dalam beberapa tarikan napas. Eye of Heaven sebelumnya memang memiliki kekurangan. Jika dulu, akan butuh waktu lama untuk menyalin Ultimate Profound sebanyak itu. Tapi sekarang, Kin Feiyang menguasai arai waktu satu hari dan lima ribu tahun, akan lebih baik baginya untuk menebus kekurangan ini. Bisa dikatakan demikian. Sekarang, bahkan jika ada jutaan Ultimate Profound, dia dapat menyalin semuanya dalam waktu singkat dengan bantuan susunan waktu. Apakah kesepuluh jiwa pejuang terkuat semuanya begitu menantang surga? Putri Peribulan bergumam. Mata kelupaan, mata keputusasaan, dan sekarang mata surga. Tanpa kekuatan asal, kekuatan beberapa orang ini akan cukup untuk melawan seluruh pasukan dewa kematian. Hah? Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Kin Si Kecil dapat menggunakan susunan waktu untuk mempercepat replikasi mata surga. Lalu, tidak bisakah jiwa pejuangku melakukan hal yang sama? Serigala bermata putih menatap Kin Feiyang, matanya bersinar. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Jika dia benar-benar dapat menggunakan susunan waktu untuk mempercepat replikasi jiwa pertarungannya, bukankah kekuatan tempurnya akan lebih mengerikan daripada Kin Si Kecil? Hal ini karena kemampuan khusus jiwa berjuangnya adalah yang paling mematikan. Hilangkan jiwa berjuang, kultivasi, dan hukum. Selama itu berhasil, tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan menjadi tidak berguna. Ada juga blutai milik Little Crazy. Kecepatan membatu mata darah juga relatif lambat. Jika orang gila kecil itu juga dapat meminjam kekuatan formasi waktu untuk mempercepat proses pembatuan, maka dengan kekuatan gabungan mereka, serta Longchen, leluhur iblis, dan Mutianyang, mereka mungkin benar-benar dapat melawan dinasti tengah. 4.503 Ledakan Ultimates dari kedua belah pihak akhirnya bertabrakan. Totalnya ada lebih dari satu juta ultimate. Adegan macam apa ini? Betapa mengerikannya ini? Yang mulia, cepat gunakan energi asalmu untuk menyegel lembah seribu setan. Dong Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Jika tabrakan yang mengerikan itu tidak disegel, kemungkinan besar akan berdampak hingga jutaan mil jauhnya dan menimbulkan banyak sekali korban. Jika dinasti tengah dipenuhi mayat dan sungai darah hanya untuk melenyapkan Kinfei yang dan yang lainnya, itu tidak akan sepadan. Akan lebih baik jika dinasti tengah dapat membunuh orang-orang ini tanpa mengorbankan apapun. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada hal semudah itu di dunia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya dengan usahalah seseorang dapat memperoleh hasil. Dalam peperangan, pepatah ini juga bisa digunakan. Hanya dengan pengorbananlah kemenangan bisa diraih. Bagaimana mungkin musuh dapat dilenyapkan tanpa mengorbankan seorang pun prajurit. Aku tidak memiliki cukup energi asal untuk menyegel lembah seribu setan. Kata Putri Yue Sian. Ini ekspresi Dong Qingyuan membeku. Meskipun dia orang kepercayaan Kaisar, dia tidak tahu berapa banyak energi asal yang dimiliki Kaisar dan Putri Yue Sian. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar harus mengorbankan nyawa orang tak berdosa untuk membunuh orang-orang ini? Gemuruh. Retakan. Gelombang kejut pertempuran meletus seperti tsunami, melanda ke segala arah. Kemanapun ia pergi, langit runtuh dan bumi retak. Itu seperti kiamat. Sebelum. Konfrontasi lunatic dengan Heavenly Tribulation dan Ultimates tidak membahayakan makhluk-makhluk di luar Tau San Demons Valley. Ini karena ada 120 ribu pembangkit tenaga Wheel of Heaven yang menyegel gelombang kejut pertempuran tersebut. Lebih-lebih lagi. Kini setelah lebih dari satu juta Ultimates saling bertabrakan, gelombang kejut yang merusak telah jauh melampaui milik lunatic. Oleh karena itu, jika dia ingin menyegel gelombang kejut pertempuran, dia harus memiliki cukup energi asal. Tidak ada cara lain. Apa yang masih kau berdiri di sana? Cepatlah lari. Mari kita lihat apakah kau punya hak untuk ikut bersenang-senang. Kunpeng menoleh untuk melihat lautan manusia di belakangnya dan meraung. Manusia, binatang buas, dan binatang laut yang ikut-ikut bersenang-senang semuanya ketakutan. Mendengar Auman Kunpeng, mereka tak kuasa menahan diri untuk menggigil dan berbalik hendak melarikan diri. Mereka menggunakan segala macam metode. Beberapa membuka saluran teleportasi ruang waktu. Beberapa membuka artefak dewa teleportasi. Ada pula orang yang mengaktifkan waktu instan seolah-olah tengah melarikan diri demi keselamatan nyawa mereka. Semuanya, dengarkan baik-baik. Berusahalah sebaik mungkin untuk memblokir gelombang kejut dari pertempuran. Melihat kerumunan yang kacau, Putri Yue Sian sedikit mengernyit. Dia menyapu pandangannya ke segala arah di lembah setan segudang dan berteriak, semuanya, dengarkan. Berusahalah sebaik mungkin untuk menghalangi fluktuasi pertempuran. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, garis-garis hukum surgawi muncul dan berkumpul di langit, membentuk penghalang yang setinggi langit. Sementara itu, Putri Yue Sian juga melambaikan tangannya, dan gelombang energi asal muncul, menyegel penghalang di depan pintu masuk. Energi asal yang dimilikinya hanya cukup untuk menutup arah ini. Gemuruh. Gelombang pertempuran melonjak keluar. Penghalang yang dibentuk oleh energi asal tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi. Di arah lain, penghalang yang dibentuk oleh Raja Monster, Raja Binatang, dan anggota pasukan Dewa Kematian tidak sekuat itu. Dengan meningkatnya pertempuran, penghalang itu segera mulai terdistorsi dan berubah bentuk, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Tidak. Ini sudah jauh melampaui batas mereka. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Putri Yue Sian melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dan dia sangat khawatir. Jika hal ini terus berlanjut, penghalang itu akan hancur dan penduduk miriat Devil Valley akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tiba-tiba. Dia menoleh untuk melihat orang-orang yang melarikan diri dan berteriak. Ketika kalian kembali, beritahu penguasa kota di daerah ini untuk segera mengungsi bersama orang-orang di kota. Semakin jauh semakin baik. Iya. Meski mereka semua menanggapi, mereka tidak menoleh. Karena mereka tidak berani menoleh. Mereka takut jika mereka menoleh, mereka akan tertunda sesaat dan kehilangan nyawa di sini. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat semua ini, tetapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak menjadi masalah bagi mereka apakah orang-orang di dinasti tengah hidup atau mati. Nyatanya, jika dinasti tengah benar-benar terjerumus dalam pertumpahan darah, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Bukan karena mereka tidak berperasaan, juga bukan karena mereka acuh tak acuh. Karena orang-orang di dinasti tengah, baik keturunan langsung, keturunan tetap, maupun keturunan sampingan, semuanya adalah keturunan kaisar. Binatang-binatang buas dan binatang laut di sini juga melayani kaisar sebagai tuan mereka. Dengan kata lain, kematian mereka tidak perlu disesali. Lebih dari satu juta ultimate, semuanya hampir berimbang. Sekalipun ada celah, entah itu Qin Fei Yang atau Putri Yue Xian dan yang lainnya, mereka dapat dengan mudah menutupinya dengan kekuatan mereka yang besar. Dan kekuatan jahat di miriat Devil Valley telah ditransfer. Mentransfer dan menyerap adalah dua konsep yang berbeda. Seberapapun cepatnya penyerapan, tetap saja butuh proses. Namun pemindahan itu merupakan pemindahan berskala besar, jadi tidak memerlukan banyak waktu. Selama mereka mentransfer semua kekuatan jahat di sini ke alam kura-kura hitam, mereka dapat mulai memikirkan cara untuk keluar. Aku berjanji. Tidak, aku bersumpah bahwa hari ini kalian semua akan mati di sini. Putri Yue Xian menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, matanya memancarkan cahaya dingin. Benarkah begitu? Jika kau ingin melindungi orang-orang di dinasti tengah, maka kami akan membunuh mereka. Saya ingin melihat bagaimana kau akan membiarkan kami mati di sini hari ini. Serigala bermata putih terkekeh dan menoleh ke leluhur iblis. Sekarang giliranmu. Biarkan dia merasakan rasa putus asa. Sang leluhur iblis tersenyum. Mata keputus asaan terbuka. Ketika mata keputus asaan mengunci mereka, Putri Yue Xian, Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga segera jatuh ke jurang keputus asaan, tidak dapat melepaskan diri. Saat putri Yue Xian jatuh dalam keputus asaan, energi asal yang dikendalikannya kehilangan keseimbangan. Penghalang yang dibentuk oleh energi asal runtuh dengan suara keras. Setelah penghalang itu runtuh, gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu mengalir keluar dari pintu masuk seperti aliran air yang deras. Orang pertama yang menanggung beban adalah Dong Han Zhong dan lainnya. Mereka semua terpental, darah mengucur dari tubuh mereka. Karena sekarang, mereka tidak memiliki perlindungan dari energi asal. Satu-satunya yang tidak terluka adalah Dong Han Zhong. Meskipun dia juga putus asa, domain Qian Kun miliknya tidak hilang. Dengan tubuh tak terkalahkan, dia akan tak terkalahkan selama satu jam. Bahkan Dong Qing Yuan dan yang lainnya berada dalam bahaya besar, apalagi makhluk hidup lainnya. Mereka yang telah memahami hukum ruang waktu, memiliki artefak teleportasi ruang waktu, dan memiliki waktu instan relatif beruntung. Karena sekarang, mereka telah berhasil melarikan diri dari lembah iblis segudang. Tetapi mereka yang tidak memiliki sarana ini akan menghadapi bencana. Gunung-gunung runtuh secara dahsyat satu demi satu. Kehampaan dan cakrawala tenggelam, seakan-akan kiamat telah tiba. Dan mereka yang melarikan diri, tanpa kecuali, semuanya hancur bersama runtuhnya gunung-gunung. Kehampaan dan cakrawala berlumuran darah di tempat itu. Lebih dari sejuta hukum tertinggi yang berisi kehendak dao surgawi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gelombang kejut pertempuran di level ini dapat menghancurkan dunia. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang ini dapat melawan dia. Untuk sementara waktu, seolah-olah tempat ini telah menjadi neraka di bumi. Ratapan menyedihkan dan raungan keputusasaan terdengar tiada henti. Dunia yang runtuh diwarnai merah. Pemandangan yang mengerikan. Dari jauh pun dia bisa merasakan suasana tragis dan mencium bau darah yang menyengat. 4504 Pada saat yang sama. Dong King Yuan, Putri Yue Xian, Kun Peng, dan Dewa Naga, yang dikendalikan oleh mata keputusasaan, juga dalam bahaya. Putusasa. Aku bukan Putri Yue Xian, yang dilahirkan untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Aku juga bukan seseorang seperti Dong King Yuan, yang selalu dihargai dan dipercaya oleh Kaisar. Aku, Dong Han Song. Saya mengandalkan usaha dan ketekunan saya sendiri untuk sampai ke posisi saya saat ini. Aku sudah mengalami terlalu banyak keputusasaan dalam hidupku, jadi kau ingin menggunakan Eye of Despair untuk mengendalikanku. Bermimpilah. Dong Han Song meraung, rambutnya berdiri tegak. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan Eye of Despair. Dia dengan cepat menstabilkan dirinya dalam kehampaan, menggunakan tubuhnya yang tak terkalahkan untuk menunjukkan kekuatannya yang menantang surga. Tidak peduli seberapa mengerikan pertempuran itu, dia sama sekali tidak terpengaruh. Tapi tiba-tiba, dia memikirkan seseorang. Seorang wanita yang telah ia kagumi sejak lama, seorang wanita yang mampu membuatnya meroket. Itu Putri Yue Xian. Dia menoleh ke arah Putri Yue Xian dan mendapati bahwa dia belum menyingkirkan mata keputusasaan. Dia memang orang yang tumbuh dengan sendok perak di mulutnya. Tanpa pengalaman apapun, sulit baginya untuk terbebas dari jurang keputusasaan. Dia memandang Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga. Matanya berkedip. Jika Dong Qing Yuan meninggal di sini, maka dia, sebagai wakil komandan legiun, pasti akan dipromosikan menjadi komandan legiun Dewa Kematian yang baru. Jika Kun Peng dan Dewa Naga mati di sini, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk menguasai wilayah Laut Kun Peng dan Pegunungan Naga Langit. Wilayah Laut Kun Peng dan Pegunungan Naga Langit tidak bisa diremehkan. Bila dia menguasai legiun Dewa Kematian, wilayah Laut Kun Peng, dan Pegunungan Naga Langit, maka dia akan menjadi kaisar dinasti tengah. Seperti yang diharapkan, ambisi Dong Han Zhong bukan hanya menjadi wakil komandan legiun Dewa Kematian. Tujuannya adalah dinasti pusat, tidak, seluruh kerajaan ilahi, yang kedua setelah kaisar. Tentu saja. Bukannya Dong Han Zhong tidak ingin menjadi kaisar dinasti tengah, jika memungkinkan, ia lebih suka menyingkirkan kaisar dan menggantikannya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkannya. Kaisar adalah putra penguasa kerajaan ilahi. Dengan hubungan ini, dia tidak berani melakukan apapun terhadap kaisar. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak sekuat penguasa kerajaan ilahi. Jadi, tujuan tertingginya sekarang adalah menggantikan Dong Qingyuan. Untuk menggantikannya, Dong Qingyuan harus menghilang. Bagaimana dia bisa memberitahu Dong Qingyuan? Sekarang, tanpa diragukan lagi, adalah kesempatan terbaik. Hal itu menyebabkan Dong Qingyuan dikuasai oleh Eye of Despair, dan akhirnya dia terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran tersebut. Demikian pula. Jika ia ingin naik ke posisi yang lebih tinggi, ia membutuhkan jalan pintas. Jalan pintas ini adalah putri Abadi Bulan. Selama dia bisa mendapatkan wanita ini, dia akan menjadi menantu kaisar dan menantu penguasa kerajaan ilahi. Dengan hubungan ini, siapa yang dapat menggoyahkan kedudukannya di dinasti tengah? Dan sekarang, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Dia tegas. Dia melangkah maju dan terbang menuju putri Yue Sian. Meskipun Dong Han Zhong ini tidak terlalu pintar, tekadnya yang kuat benar-benar langka di dunia ini. Leluhur iblis bergumam. Dia telah memahami kehendak Dao Surgawi. Meski begitu, Dong Han Zhong masih dapat dengan mudah melepaskan diri dari kendali Eye of Despair. Ini hanya bisa berarti satu hal. Tekad dan ketekunannya jauh melampaui orang biasa. Dia sebenarnya tidak bodoh. Hanya saja kami lebih pandai merencanakan daripada dia, jadi kami membuatnya tampak sedikit lambat. Jika orang lain, dengan tipu daya dan kelicikannya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia masih ingin merekrut Dong Han Zhong untuk kepentingannya sendiri. Jika dia dapat merekrut orang ini, peluangnya untuk menang melawan dinasti tengah akan jauh lebih tinggi. Bisa dikatakan demikian. Selama tidak ada energi asal, mereka tidak akan takut pada semua makhluk hidup di dinasti tengah. Yang mulia, Dong Han Zhong menyusul Putri Yue Xian dengan kecepatan kilat dan berteriak, bangun. Suaranya sekeras lonceng, dan memasuki telinga Putri Yue Xian. Putri Yue Xian segera gemetar dan akhirnya berhasil keluar dari jurang keputusasaan. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa panik di lubuk hatinya. Ini karena jika Dong Han Zhong tidak membangunkannya, dia mungkin sudah mati di sini hari ini. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Dong Han Zhong bertanya dengan khawatir. Kedua tangannya masih melingkari pinggang ramping Putri Yue Xian, terlihat sangat mesra. Putri Yue Xian tersadar dan melihat tangan Dong Han Zhong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan segera mendorongnya. Kemudian, dia buru-buru mengendalikan energi asalnya untuk membentuk penghalang, mengisolasi mereka dari pertempuran. Dong Han Zhong sangat tidak senang dengan tindakannya. Aku menyelamatkanmu. Kau bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Jika bukan karena identitas dan nilai dirimu, akankah aku berbaik hati menyelamatkanmu? Putri Yue Xian sama sekali tidak merasakan niat jahat Dong Han Zhong. Dia menatap Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga. Melihat bahwa mereka bertiga masih dikendalikan oleh mata keputusasaan, dia buru-buru berkata, bangunkan mereka. Oke, saya akan mencoba. Dong Han Zhong mengangguk dan bergegas menuju Dong Qing Yuan dan dua orang lainnya. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Selama dia mendekati Dong Qing Yuan dan dua orang lainnya, bahkan jika Putri Yue Xian hadir, dia akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk membunuh mereka. Putri Yue Xian tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia buru-buru berbalik dan melihat kekosongan di belakangnya. Wajahnya langsung pucat, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Di belakang mereka, gunung-gunung, bumi, kehampaan, dan langit semuanya runtuh dengan dahsyat. Fluktuasi pertempuran itu bagaikan air bah, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Faktanya, ini termasuk mereka yang tidak lolos. Mereka semua mati. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Qing Fei Yang dan yang lainnya dengan tatapan dingin yang menusup tulang. Sepertinya Anda juga pernah merasakan perasaan ini. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau membantai alam awan langit saat itu? Banyak sekali makhluk yang mati secara tragis. Seluruh benua terbelah menjadi empat bagian olehmu. Terutama neraka Raja Neter. Tidak hanya seluruh klan iblis darah yang tewas dalam pertempuran, tetapi makhluk asli neraka Raja Neter juga hampir musnah. Sekalipun kalian semua mati di sini, kerusakan yang kalian sebabkan pada alam awan langit dan neraka Raja Neter tidak akan termaafkan. Serigala bermata putih itu mencibir. Aku mendengar tentang alam awan langit dari ayahku. Mereka yang menyerbu alam awan langit adalah klan manusia, klan dewa, dan klan naga ilahi emas ungu dari empat benua besar. Apa hubungannya itu dengan dinasti tengah? Putri Yue Sian berkata dengan marah. Ha-ha. Apakah kamu bercanda? Tanpa perintah ayahmu, tanpa perintah kakekmu, penguasa kerajaan ilahi, akankah ketiga ras itu menyerbu alam awan langit? Serigala bermata putih itu mencibir. Putri Peribulan terdiam. Belum lagi yang lainnya, hanya pintu menuju kerajaan suci yang mengarah ke alam awan langit yang hanya bisa dibuka olehmu, kakek dari penguasa kerajaan suci. Sekarang kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dinasti tengah. Serigala bermata putih berteriak dengan marah. Putri Peribulan mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tahu hal-hal ini. Sekalipun dia tahu sebagian dari situasinya, itu hanya dangkal. Tetapi ada satu hal yang diketahuinya. Ini juga merupakan gagasan yang ditanamkan oleh kaisar dan penguasa kerajaan ilahi kepadanya sejak ia masih muda. Yang kuat dihormati. Karena alam awan langit lebih rendah dibanding kerajaan ilahi, maka alam awan langit secara alamiah harus tunduk pada kerajaan ilahi. Pada saat ini, Dong Han Zong sudah bergegas ke depan Dong King Yuan dan meraih lengannya. Melihat Putri Peribulan dan Serigala bermata putih sedang berdebat, niat membunuh melintas di matanya. Jelas sekali. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Dong King Yuan. Namun, pada saat ini, mata keputus asaan, hancurkan penguasa ini. Diiringi suara gemuruh, Dong King Yuan terbangun. Raungan tiba-tiba ini mengejutkan Dong Han Zong. 4.505. Dalam hatinya, dia mulai panik. Dong King Yuan tidak merasakan niat membunuhnya, kan? Dia sangat jelas. Meskipun kekuatan Dong King Yuan tidak sebaik miliknya, terlalu mudah baginya untuk membunuhnya dengan identitas dan status Dong King Yuan di dinasti tengah. Karena itu, dia sedikit takut. Jika Dong King Yuan merasakan niat membunuhnya, dia akan berada dalam masalah besar. Dong King Yuan benar-benar terjaga, dan punggungnya tak kuasa menahan keluarnya keringat dingin. Kalau saja dia tidak bangun tepat waktu, dia akan celaka. Mata keputus asaan. Battlesoul yang terkuat di dunia memang luar biasa. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya. Guru, Anda baik-baik saja. Dong Han Zong bertanya dengan khawatir. Melihat penampilan Dong King Yuan, tampaknya dia tidak merasakan niat membunuhnya. Saya baik-baik saja. Dong King Yuan melambaikan tangannya. Hukum kehidupan diaktifkan, dan luka-luka di tubuhnya segera disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Aku baru saja membangunkan Putri Peribulan dan hendak membangunkanmu, Kun Peng, dan Dewa Naga. Namun, aku tidak menyangka kau sendiri yang akan mematahkan ilusi keputus asaan itu. Guru memang layak menjadi guruku. Dong Han Zong tertawa. Tampaknya penuh dengan kekaguman, rasa hormat, dan perhatian terhadap Dong King Yuan. Mata keputus asaan dapat mengendalikanku untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat mengendalikanku selamanya. Dong King Yuan tersenyum menghina. Pada saat ini, Dewa Naga dan Kun Peng juga terbebas dari belenggu keputus asaan dan terbangun. Sungguh mata keputus asaan yang mengerikan. Keduanya menatap leluhur iblis, mata mereka dipenuhi kengerian. Ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan dengan Eye of Despair. Sebelumnya, mereka hanya mendengar rumor. Sekarang, setelah mengalaminya sendiri, ternyata itu bahkan lebih mengerikan daripada rumor-rumor yang beredar. Hmm. Tiba-tiba, Dong King Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga menoleh untuk melihat bumi di belakang mereka. Bumi tenggelam, dan gunung-gunung runtuh. Kekosongan itu bagaikan cermin pecah, dipenuhi bau darah yang tidak dapat dihilangkan. Apa yang sedang terjadi? Kun Peng memandang Dong Han Zong dan bertanya. Leluhur iblis menggunakan mata keputus asaan untuk mengendalikan Putri Yue Xian, menyebabkan penghalang yang dibentuk oleh energi asal menjadi tidak terkendali. Gelombang kejut pertempuran itu melesat keluar dan menghancurkan gunung-gunung serta sungai-sungai di daerah ini. Mereka yang tidak berhasil melarikan diri semuanya mati di sini. Dong Han Zong berkata dengan muram. Bajingan terkutuk itu. Kun Peng, Dong King Yuan, dan Dewa Naga segera menatap leluhur iblis, mata mereka dipenuhi kebencian. Ketika kau membantai alam awan langit dan neraka raja Neter, mengapa kau tidak menunjukkan belas kasihan? Saat ini, kami hanya membalas mata ganti-mata, gigi-ganti gigi. Kata leluhur iblis dengan acuh tak acuh. Bagaimana alam awan langit dapat dibandingkan dengan kerajaan ilahiyahku? Lagipula, orang-orang dinasti tengah semuanya adalah anggota klanku. Sekalipun itu hanya klan bawahan kita, mereka tetap lebih mulia daripada manusia di alam awan langit. Putri Yue Sian berkata, alisnya dipenuhi dengan rasa bangga. Kita semua manusia. Aku tidak tahu, apa yang membuatmu begitu bangga. Serigala bermata putih itu mencibir. Diam. Kau hanya binatang buas. Apa hakmu untuk mengganggu? Putri Yue Sian berteriak dingin. Sombong dan sombong. Binatang buas. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Dia benar-benar berani mempermalukannya seperti ini. Wanita menyebalkan ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Kau ingin membantai dinasti tengahku? Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Sekarang, aku tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Besiaplah untuk menerima penghakiman dari malaikat maut. Putri Yue Sian sedingin es. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, energi asal di depannya tiba-tiba berubah menjadi gelombang dan berguling ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu benar. Dia sudah memutuskan untuk mencobanya. Jika dia tetap bersikap malu-malu, dia bukan saja tidak akan bisa membunuh mereka, dia bahkan mungkin memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Daripada itu, lebih baik dia melepaskan semua kekhawatirannya dan bertarung sekuat tenaga. Asal dia bisa membunuh orang-orang ini, bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri, itu akan sepadan. Kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Dong Han Zong bergumam. Jika dia memiliki energi asal di tangannya, dia pasti sudah menggunakan semua kekuatannya. Mengapa dia peduli dengan kehidupan semut-semut ini? Dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, belum lagi anggota klan sampingan, monster laut, dan monster buas, bahkan anggota klan langsung, bahkan jika mereka semua mati tragis di sini, itu bukan masalah besar. Semuanya, dengarkan perintahku. Jangan gunakan ultimate profound. Kepung saja miriat demons vali dan jangan beri dia kesempatan untuk bereplikasi. Dong Han Zong segera memberi perintah. Suaranya bagaikan lonceng, bergema ke segala arah. Pada awalnya, para anggota pasukan dewa kematian yang mengepung lembah segudang iblis, para raja binatang, dan para raja monster bersiap untuk mengatur serangan putaran ketiga, namun saat mendengar perintah Dong Qing Yuan, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil dan segera membubarkan kekuatan hukum. Memang, the ultimate profound tidak berguna melawan Qin Fei Yang. Tidak peduli berapa banyak yang mereka aktifkan, selama Qin Fei Yang punya cukup waktu, dia bisa mereplikasi semuanya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyegel lembah segudang iblis sepenuhnya dan tidak memberi mereka kesempatan melarikan diri. Sisanya akan diserahkan kepada putri Yue Xian, Dong Qing Yuan, Kun Peng, Dewa Naga, dan Dong Han Zong. Wanita ini sedikit mengganggu. Di kejauhan, setan dalam mengerutkan kening. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Dia memiliki ultimate profound. Bahkan jika kita semua bergabung, kita tetap bukan tandingannya. Sekarang, jika kita tidak mengambil tindakan, itu sama saja dengan memberikan bantuan terbesar kepada sepupu kecil kita. Selanjutnya, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Mata Lu Ji Ajin berkedip. Pada saat yang sama, wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya juga sangat serius. Mereka tidak menyangka putri Yue Xian begitu gila. Semula. Berdasarkan situasi sebelumnya, mereka pada dasarnya terjamin menang. Karena mereka bisa menyerang tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, putri Yue Xian dan yang lainnya tidak bisa. Karena mereka harus melindungi makhluk hidup dinasti tengah. Makhluk hidup ini niscaya akan menjadi beban dan beban mereka yang terbesar. Dan karena mereka harus melindungi makhluk hidup ini, tangan dan kaki mereka akan diikat. Namun tidak terduga, putri Yue Xian tidak peduli dengan kehidupan dan kematian makhluk hidup ini. Bahkan jika makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya harus dikorbankan, mereka harus membunuh mereka. Dengan cara ini, mereka segera berubah dari situasi aktif menjadi pasif. Meskipun kekuatan mendalam tertinggi milik putri Yue Xian tidak setara dengan Sang Kaisar, kekuatan mendalam tertinggi ini sudah cukup untuk membunuh mereka. Pada saat yang sama, sebagian besar kekuatan jahat di lembah segudang iblis telah dipindahkan. Hanya sekitar sepertiga yang tersisa. Namun, bahkan sepertiga ini pun sangat menakutkan. Diperkirakan dapat meningkatkan kekuatan pedang setan segudang orang gila hingga mampu menghancurkan puluhan ribu ahli mendalam tertinggi. Dong Zheng Yang Serigala bermata putih menoleh ke arah Dong Zheng Yang dengan tatapan penuh tanya. Sepuluh napas Paling lama sepuluh tarikan napas, kita harus pergi. Kalau tidak, kami mungkin tidak bisa pergi. Kata Dong Zheng Yang Sepuluh napas Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah kekuatan jahat yang tersisa di lembah segudang iblis. Sepuluh tarikan napas seharusnya cukup untuk mentransfer semuanya. Tetapi, dibawah kekuatan mendalam tertinggi milik putri Yue Xian, bisakah mereka bertahan selama sepuluh tarikan napas waktu? Ini benar-benar sesuatu yang tidak diketahui. Namun, karena Dong Zheng Yang berkata demikian, maka sepuluh napas waktu tentu tidak akan menjadi masalah. Dia membuat keputusan yang cepat. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih, leluhur iblis, raja iblis singa laut, leluhur iblis, Mutian Yang, dan Dong Zheng Yang, lalu berkata dengan suara yang dalam, kalian semua, aktifkan ilmu mendalam tertinggi kalian. Ledakan. Ultimate Profound muncul satu demi satu. Serigala bermata putih dan raja iblis singa laut masing-masing memiliki tujuh. Leluhur iblis, Mutian Yang, dan Dong Zheng Yang masing-masing memiliki enam. Dan Qin Fei Yang sendiri sekarang juga memiliki tujuh ilmu mendalam tertinggi, serta ilmu mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Dengan kata lain, Sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya jika digabungkan memiliki total 40 ultimate profound. Jika ketiga ribu inkarnasi itu direplikasi, akan ada sebanyak 120 ribu ultimate profound. Lebih-lebih lagi, 120 ribu ultimate profound ini semuanya memiliki kemauan Dao Surgawi. 24 ribu ultimate profound milik Qin Fei Yang semuanya memiliki kemauan Dao Surgawi. Orang bisa membayangkan, betapa mengerikannya 120 ribu ultimate profound ini. Membunuh. Ketika tiga ribu inkarnasi itu direplikasi, mereka segera meraung serentak dan menyerbu menuju asal-usul mendalam tertinggi. Terlalu menilai diri sendiri. Putri Yue Sian mencibir. Dengan suara ledakan keras, muncullah sebuah pemandangan yang membuat orang putus asa. 120 ribu ultimate profound yang berisi kehendak Dao Surgawi tidak mampu menghalangi ultimate profound. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, semuanya dihancurkan oleh ultimate profound. Fluktuasi yang merusak melanda ke segala arah. Para Raja Iblis, Raja Binatang, dan anggota pasukan Dewa Kematian yang menyegel lembah seribu iblis mundur berkali-kali. Seberapa kuatka energi sumber ini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kalau bicara logika, sekuat apapun ultimate profound, pasti ada batasnya. Tapi sekarang, begitu banyak ultimate profound yang sebenarnya tidak mampu menandingi ultimate profound di tangan Putri Yue Sian. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir terlalu banyak. Arus deras yang diciptakan oleh energi asal dengan paksa menghancurkan 120 ribu upanisa tertinggi saat menyerbu ke arah mereka. Leluhur Iblis, Mutian Yang, Yi Yi. Serigala bermata putih berteriak. Ledakan. Mata keputus asaan, mata kejahatan, dan mata kelupaan semuanya aktif dalam sekejap. Apakah menurutmu itu masih berguna? Putri Yue Sian tersenyum menghina. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari dadanya. Bersamaan dengan munculnya aura ini, Leontine Giok berbentuk bulan sabit melayang keluar dari lehernya. Leontine itu bersinar dengan cahaya ilahi dan sangat mempesona. Aura ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap Leontine Giok itu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Ini karena aura yang dipancarkan oleh Leontine Giok ini bukanlah aura Putri Yue Sian, bukan aura Kaisar, juga bukan aura mendalam tertinggi. Itu adalah aura penguasa kerajaan ilahi. Lebih-lebih lagi. Aura ini mengandung kekuatan hukum kematian. Qin Fei Yang masih ingat bahwa ketika dia berada di neraka Raja Neter, penguasa kerajaan ilahi telah mengaktifkan hukum kematian yang tidak diketahui, yang membuatnya kehilangan keberanian untuk bertarung. Dan sekarang. Leontine Giok Putri Yue Sian memiliki aura hukum kematian yang tidak diketahui ini. Domen kematian, pertahanan mutlak. Begitu Putri Yue Sian berbicara, Leontine Giok itu bersinar dengan cahaya ilahi. Sebuah penghalang besar tiba-tiba muncul dan menyelimuti Putri Yue Sian. Kalian semua masuk juga. Dia memandang Dong Han Zong, Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga dan berkata. Mendengar ini, mereka berempat segera berbalik dan bergegas menuju domen kematian. Begitu mereka memasuki domen kematian, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa efek mata keputusasaan, mata kelupaan, dan mata kejahatan lenyap seketika. Apa ini? Mereka semua bingung dengan Leontine Giok dan domen kematian. Jelas sekali. Mereka tidak tahu bahwa Putri Yue Sian memiliki teknik seperti itu. Pada saat yang sama, Iblis Batin dan Lu Ji Ajin mengerutkan kening di kejauhan. Domen kematian. Pertahanan mutlak. Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Wanita terkutuk ini sungguh menyembunyikannya dengan baik. 4506. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur Iblis, Lin Yi Yi, dan Mutian yang menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Mata kelupaan, mata keputusasaan, dan mata kejahatan yang tak terkalahkan telah kehilangan efeknya pada saat ini. Domen kematian. Apa-apaan itu. Itu benar-benar dapat menghalangi kendali dan dominasi jiwa pertempuran yang terkuat. Tiga jiwa pertempuran telah kehilangan pengaruhnya. Tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang dan mata surga tidak sebanding dengan kekuatan asalku. Apalagi yang kau miliki untuk melawanku sekarang. Putri Peribulan tersenyum dingin. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya sebagai putri kerajaan yang manja. Ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mengerikan sekali. Ledakan. Kekuatan asal melonjak, menghancurkan segalanya di segala arah. Segala cara yang dilakukan Qin Fei Yang, Leluhur Iblis, Lin Yi Yi, dan Mutian yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan asal dan domain kematian. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Iblis Singa Laut. Melihat kekuatan asal dan domain kematian di sekitar Putri Peribulan, dia begitu takut hingga hampir mengompol. Sampai sekarang. Hanya Serigala Bermata Putih dan Dong Zeng Yang yang belum bergerak. Sialan, aku masih tidak percaya kalau kekuatan asal begitu tak terkalahkan. Serigala Bermata Putih tidak yakin. Mengaum. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan langit, binatang pemakan surga jiwa pertempuran muncul. Binatang penelan surga. Pupil mata putri Peribulan mengecil. Kau benar-benar mengenali binatang penelan surga. Ini sungguh mengejutkan. Karena kau tahu binatang pemakan surga, maka kau seharusnya tahu betapa mengerikannya dia. Jadi, saya sarankan kamu untuk segera pergi. Serigala Bermata Putih tersenyum mendominasi. Enyah. Putri Peribulan terkejut dan mencibir, binatang pemakan surga memang kuat. Ia bahkan dapat menelan dunia dalam sekali teguk. Namun, binatang pemakan surgamu hanyalah jiwa pertempuran. Ekspresi Serigala Bermata Putih menegang. Awalnya dia ingin menakut-nakuti wanita ini, tetapi dia tidak menyangka wanita itu akan tertipu. Dalam kasus tersebut. Kemampuan bakat keempat, aktifkan. Serigala Bermata Putih meraung. Begitu binatang pemakan surga membuka mulutnya, embusan angin bertiup antara surga dan bumi. Kekuatan hisap yang mengerikan menyapu ke segala arah. Seseorang harus tahu. Kemampuan ilahi keempat ini bahkan dapat melahap wilayah Dong Hanzhong, Dong Tianchen, Dong Xin, Dong Qin, dan Dong Ping. Namun, pada saat ini, dia sebenarnya tidak mampu melahap domain kematian milik Putri Bulan Abadi. Belum lagi origin energi. Energi asal tetap stabil seperti Gunung Tai, tidak terpengaruh sama sekali. Energi itu terus menyerang beberapa orang. Sangat kuat. Itu memang pembelaan mutlak. Itu bahkan lebih mengerikan daripada invincible domain. Dong Hanzhong berbisik. Inikah kekuatan Putri Yue Xian? Itu terlalu mengerikan. Kekuatan yang dahsyat, identitas yang paling mulia, status yang transcendent. Dia harus mendapatkan wanita seperti itu dan tidak membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Saudara Serigala, aku khawatir kita akan celaka kali ini. Sang leluhur iblis tersenyum pahit. Serigala bermata putih mengepalkan tangannya dan berbalik menatap Dong Zheng Yang. Namun, namun Dong Zheng Yang tetap diam. Bisakah kamu berhenti membuatku penasaran? Serigala bermata putih sangat marah. Saya tidak ingin membuat Anda penasaran, tetapi saya benar-benar tidak bisa mengungkapkan rahasia surga. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan itu, Amara Serigala bermata putih tiba-tiba berkobar. Dia hanya percaya bahwa manusia dapat menaklukkan surga. Mengungkap rahasia surga, menderita murka surga, menurutnya, itu lelucon. Tapi jangan khawatir, aku bisa memblokir energi asal ini, tetapi hanya ada satu kesempatan. Jadi, saat aku memblokir energi asal ini, aku harus segera membunuh jalan keluarnya. Dong Zheng Yang berkata lagi, Apa? Kau bisa menghalangi energi asal ini? Benar-benar lelucon. Belum lagi Serigala bermata putih, bahkan Qin Fei Yang, Lin Yi Yi, Mu Tian Yang, dan leluhur iblis tidak dapat mempercayainya. Raja iblis Singa Laut bahkan lebih tercengang. Ini adalah energi asal kerajaan ilahi. Sebelumnya, bahkan 120 ribu jalan dao milik Qin Fei Yang yang mengandung makna tertinggi dari kehendak surga tidak dapat menghalangi energi asal, apalagi kekuatan Dong Zheng Yang sendiri. Dia hanya sesumbar tanpa ada adraf. Dong Zheng Yang tersenyum tipis, dan ada sedikit rasa percaya diri di antara kedua alisnya. Itu tampaknya bukan lelucon. Qin Fei Yang memandang Dong Zheng Yang, mengambil keputusan, dan terus mentransfer kekuatan jahat. Sebelumnya, dia sudah berencana untuk melepaskan kekuatan jahat yang tersisa dan mengungsi bersama semua orang. Karena dalam menghadapi energi asal dan kemunculan domain kematian secara tiba-tiba, dia sudah merasa putus asa. Tapi sekarang, karena Dong Zheng Yang berkata demikian, dia akan berjudi lagi. Itulah kepercayaan antara sahabat. Kalau dia saja tidak punya rasa percaya, apa kualifikasinya untuk mengatakan bahwa pihak lain itu adalah rekan hidup dan matinya? Satu napas. Dua napas. Tiga napas. Akhirnya, energi origin telah tiba. Hati semua orang, termasuk Qin Fei Yang, langsung tercekat. Tapi pada saat ini, Dong Zheng Yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan terus membentuk segel. Wajahnya yang kemerahan dengan cepat berubah pucat seolah-olah dia sedang melakukan teknik terlarang surga, menyebabkan dia menanggung luka yang sangat parah sendirian. Ledakan. Momen berikutnya. Untayan kekuatan misterius muncul dari tangannya. Untayan itu tampaknya mengandung kehadiran takdir. Kitab takdir, muncullah. Tiba-tiba, Dong Han Zhong berbicara. Dia jelas berdiri di hadapan mereka, tetapi suaranya terdengar sangat halus, seakan-akan datang dari seberang surga dan bergema di udara. Saat suaranya berakhir, cahaya ilahi yang menyilaukan muncul. Mengikuti dengan saksama. Sebuah buku kuno muncul di depannya. Ukurannya mirip dengan buku biasa, dan ketebalannya hanya setebal satu jari, tetapi buku itu tidak terbuat dari kertas. Buku itu tampak seperti buku besi dengan pola-pola misterius terukir di atasnya. Kelihatannya sangat misterius dan penuh misteri. Kitab takdir. Qin Fei Yang dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Apa-apaan ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Dong Zheng Yang tampaknya tidak memiliki metode seperti itu. Putri Yue Xian, Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga semuanya terkejut. Termasuk setan dalam dan Lu Jia Jin. Pada saat yang sama ketika kitab takdir muncul, kekuatan asal mengalir ke Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan mengerikan membuat mereka putus asa. Kematian ada tepat di depan mereka. Bahkan sekarang, sudah terlambat bagi mereka untuk melawan. Dong Zheng Yang, jangan bermain-main dengan kami. Ini akan merenggut nyawa kita. Serigala bermata putih meraung. Tubuh fisiknya telah hancur dan berlumuran darah. Pada saat ini, rasanya seperti melihat Dewa Kematian berdiri di depannya. Lin Yi Yi bahkan lebih menderita. Karena kekuatannya paling lemah, dia belum menguasai kehendak surga. Tubuh fisiknya telah hancur, dan sekarang hanya jiwa ilahinya yang tersisa. Bahkan jiwa ilahinya pun hancur. Dalam kehidupan ini, dia telah menghadapi kematian berkali-kali, tetapi belum pernah senyata ini. Tampaknya dia telah memasuki gerbang neraka. Tepat ketika nyawa semua orang berada di ujung tanduk, Dong Zheng Yang tiba-tiba menoleh, menatap kekuatan asal, dan berteriak, Kitab Takdir, balikkan takdir. Huala. Saat suara Dong Zheng Yang berakhir, Kitab Takdir terbuka, dan aura misterius dan kuno mengalir keluar. Kitab Takdir yang terbuka juga diukir dengan pola yang rumit. Di tengah pola tersebut, terdapat mata yang aneh. Mata ini sangat mirip dengan mata takdir milik Dong Zheng Yang sendiri. Namun perbedaannya adalah, mata ini tampaknya memiliki jiwa. Dengan kata lain, mata ini seperti makhluk hidup. Saat Kitab Takdir terbuka, aura yang meraung keluar berasal dari mata ini. Tiba-tiba, mata tertutup. Itu benar. Mata ini, tiba-tiba tertutup. Saat mata ini terpejam, dunia di area miriat Demons Valley seketika berubah menjadi gelap gulita. Gelap gulita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat melalui kegelapan semacam ini. Karena secara umum, orang-orang seperti Kinfei Yang dan Putri Yusian tidak akan terpengaruh oleh kegelapan karena kultifasi mereka. Dengan kekuatan dan kultifasi mereka, bahkan jika mereka jatuh dalam kegelapan, mereka masih dapat melihat semuanya dengan jelas. Namun, pada saat ini, kegelapan menyelimuti mereka. Seperti manusia di tengah malam yang gelap, mereka tidak bisa melihat apapun. Apa yang sedang terjadi? Bukan saja dunia berubah menjadi gelap, bahkan suara di telinga mereka pun hilang sama sekali. Seolah-olah mereka berdiri sendirian di jurang abadi. Ada kesepian dari kedalaman jiwa mereka. Namun kegelapan ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu sekitar tiga tarikan nafas, kegelapan seketika menghilang, dan cahaya muncul di hadapan mereka. Ketika cahaya itu muncul kembali, tak ada yang berubah di dunia ini. Kalau saja tidak karena pengalaman sebelumnya, mereka tidak akan percaya malam itu telah muncul sebelumnya. Melihat kembali kitab takdir, mata yang memandangnya telah terbuka. Mungkinkah ada hubungannya dengan itu? Jika tertutup, maka menjadi malam, dan jika terbuka, maka menjadi siang. Serigala bermata putih berbisik. Seharusnya begitu. Tapi apa artinya ini? Lin Yi Yi curiga. Arti. Mendengar kata-kata Lin Yi Yi, Qin Fei Yang dan yang lainnya teringat situasi sebelumnya saat ini. Sebelum. Mereka tenggelam oleh kekuatan asal. Bagaimana mereka masih bisa berbicara sekarang? Berbicara secara logis. Bukankah mereka seharusnya sudah mati? Serigala bermata putih menoleh ke arah Lin Yi Yi. Matanya tiba-tiba membelalak, penuh ketidakpercayaan. Sebelum. Dia ingat dengan jelas bahwa tubuh fisik Lin Yi Yi telah hancur. Terlebih lagi, tidak banyak jiwanya yang tersisa. Namun, sekarang, Lin Yi Yi, yang berdiri di sampingnya, tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang, leluhur iblis, Muti Yang Yang, dan Raja Iblis Singa Laut segera menyadari situasi Lin Yi Yi. Mereka semua tampak terkejut. Apakah ini ilusi? Lin Yi Yi juga menyadari perubahan ini. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan heran, jangan menatapku sepanjang waktu. Bekas luka di tubuhmu sudah hilang semua. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut dan segera melihat diri mereka sendiri. Tentu saja. Luka-luka di tubuh mereka telah hilang. Ini tidak mungkin. Itu pasti ilusi. Di kejauhan, Lu Jiajin dan iblis batin juga tercengang. Di depan. Hal yang sama berlaku untuk Putri Peribulan, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, Kun Peng, dan Dewa Naga. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka sudah sekarat. Sekarang, mereka tidak hanya masih hidup, tetapi luka-luka mereka juga sudah hilang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tidak terluka. Bagaimana dengan kekuatan asal-usulnya? Putri Peribulan berbisik. Dia segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa kekuatan asal-usul itu mengambang di kehampaan di belakang Qin Fei Yang dan yang lainnya, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Kekuatan asal tidak rusak. Tapi bagaimana dengan Qin Fei Yang dan lainnya? Bagaimana mereka bisa terhindar dari serangan kekuatan asal? Bagaimana mereka bisa menghilangkan luka-luka di tubuh mereka? Belum lagi Putri Peribulan, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga ingin tahu. Karena sebelum ini, mereka tidak melakukan apapun. 4.507 Suara mendesing. Ketika mereka sadar kembali, Qin Fei Yang dan yang lainnya, begitu pula Putri Yue Xian dan yang lainnya, semuanya memandang Dong Zheng Yang pada saat yang sama. Pemandangan aneh seperti itu pasti ada hubungannya dengan Dong Zheng Yang. Kitab Takdir masih ada di sana. Mata di sana memancarkan aura yang tidak jelas. Dong Zheng Yang berdiri di depan Kitab Takdir dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti orang abadi. Dong Tua, bagaimana situasinya? Serigala bermata putih bertanya dengan bingung. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kitab Takdir mampu melawan energi asal. Sungguh lelucon. Sebelumnya, seratus dua puluh ribu makna mendalam utama milik Qin Fei Yang yang berisik kehendak surga tidak dapat menghentikan energi asal, apalagi sebuah buku belaka. Apakah ini saatnya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Cepatlah dan keluar. Dong Zheng Yang menyampaikan suaranya tanpa mengubah ekspresinya. Ada nada cemas dalam suaranya. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menggigil. Mungkinkah Dong Zheng Yang mengalami beberapa efek samping setelah membuka Kitab Takdir? Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menatap lembah seribu setan. Kekuatan jahat hampir dipindahkan. Potongan-potongan yang tersisa tidak memiliki nilai apapun. Ambillah keputusan segera. Qin Fei Yang mengaktifkan kilatan cahaya dan bayangan. Dengan dua kehendak langit, dia menyapu serigala bermata putih dan yang lainnya dan melarikan diri ke arah berlawanan dari lembah seribu setan tanpa menoleh ke belakang. Menurutmu kau mau kemana? Putri Yue Sian berteriak. Energi asal berubah menjadi pedang panjang, dan ketajamannya dapat merobek langit dan bumi. Dia meraih pedang panjang itu dan mengejar mereka. Mata Dong Han Zong berbinar. Saat ia mengaktifkan domain langit agung, ia langsung berubah menjadi dua kehendak langit. Ia kemudian mengejar putri Yue Sian dan berkata, Yang mulia, aku akan membawamu untuk mengejar mereka. Oke. Putri Yue Sian mengangguk. Dong Han Zong sangat gembira. Dia segera melambaikan tangannya dan mengangkat putri Yue Sian lalu mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti kilat. Apa yang harus kita lakukan? Kun Peng bertanya sambil melihat Dewa Naga dan Dong Qing Yuan. Melihat arah pelarian mereka, mereka pasti mencoba keluar dari pengepungan dari sisi lain. Jika kita berteleportasi langsung ke sana, kita bisa mencegat mereka. Mata Dewa Naga berbinar. Sebagai raksasa superkerajaan ilahi, dia tentu mengetahui situasi dinasti tengah seperti punggung tangannya, termasuk lembah segudang setan. Iya. Dong Qing Yuan dan Kun Peng mengangguk setuju. Kecepatan mereka tidak secepatkin Fei Yang dan Dong Han Zong, jadi mereka hanya bisa maju untuk mencegat mereka. Langsung. Sebuah lorong ruang waktu muncul dan mereka bertiga terbang ke dalamnya tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Para iblis dalam diri menyaksikan kejadian itu dengan terperangah. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Lu Jia Jin tersenyum dalam hati. Awalnya dia mengira Qin Fei Yang dan yang lainnya akan celaka kali ini, jadi dia merasa khawatir. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dong Zeng Yang akan memiliki metode yang menantang surga, yang sebenarnya memungkinkan mereka menghindari serangan energi sumber. Sekarang, selama Qin Fei Yang dan yang lainnya bertekad untuk melarikan diri, orang-orang dinasti tengah tidak dapat menghentikan mereka. Bagaimanapun, selain Dong Zeng Yang, masih ada leluhur iblis, Lin Yi, dan Mu Tian Yang. Dengan jiwa pertempuran mereka, tidaklah sulit bagi mereka untuk berjuang keluar. Ayo pergi. Mereka sudah tumbuh dewasa sekarang. Selama tidak ada energi sumber, mereka tidak terkalahkan. Tidak perlu khawatir lagi tentang mereka. Lu Jia Jin mengirimkan suaranya dan hendak berbalik dan pergi. Dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu di empat benua besar, Qin Fei Yang dan yang lainnya jauh lebih kuat. Namun, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul, merobek langit dan langsung menuju ke arah setan dalam dan Lu Jia Jin. Hah! Wajah keduanya berubah. Apa yang telah terjadi? Seseorang benar-benar menyerang mereka. Momen berikutnya. Dua sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah dua pria bertopeng. Mereka setinggi tujuh kaki dan tampak cukup kekar. Tetapi karena mereka mengenakan topeng hantu, wajah asli mereka tidak dapat dilihat. Namun, keduanya memegang pedang panjang di tangan mereka. Cahaya ilahi berkelap-kelip. Sekilas, orang bisa tahu itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Para setan dalam dan Lu Jia Jin buru-buru menghindari cahaya pedang. Cahaya pedang menghantam tanah di bawahnya, disertai dengan suara dentuman keras. Debu mengepul, dan sebuah lubang tanpa dasar tiba-tiba muncul. Menatap lubang besar di bawahnya, iblis batin dan hati Lu Jia Jin pun hancur. Mereka datang dengan persiapan. Dan mereka benar-benar datang untuk membunuh mereka. Siapa kamu? Keduanya tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap kedua pria bertopeng hantu itu. Orang-orang Kinfei yang pasti tidak akan menyerang mereka secara diam-diam. Oleh karena itu, keduanya pasti berasal dari dinasti tengah. Namun, sekarang mereka telah menjadi komandan dan wakil komandan tim ke-10, dan mereka tahu caranya, siapakah yang berani menyerang mereka. Mungkinkah Dong Hanzhong dan Dong King Yuan yang mengirim mereka. Melihat tubuh mereka kini telah hancur, mereka ingin mengambil kesempatan untuk melenyapkannya. Kau benar-benar berhasil menghindarinya. Reaksimu cukup cepat. Kedua pria bertopeng itu tersenyum sinis. Topeng hantu di wajah mereka membuat mereka tampak sangat ganas. Saya bertanya padamu, siapakah kamu? Kata setan dalam. Cahaya darah bersinar di matanya. Beraninya mereka menyerang dia dan Lu Jia Jin secara diam-diam. Dia benar-benar berani. Kamilah yang menginginkan nyawamu. Kedua lelaki bertopeng hantu itu tertawa, dan senjata ilahi berdaulat di tangan mereka langsung terbangun, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menyerang mereka berdua. Sekarang, mereka berdua hanya berada dalam kondisi jiwa ilahi. Belum lagi senjata ilahi berdaulat, prajurit ilahi berdaulat manapun yang telah sempurna dapat membunuh mereka. Situasinya genting. Jangan berjuang. Kamu memang kuat, tapi sekarang setelah kamu kehilangan tubuhmu, tidak ada gunanya sekuat apapun dirimu. Adapun senjata ilahi berdaulatmu. Senjata ilahi berdaulat tingkat puncak yang kau ambil dari Dong King Yuan memang mengerikan, tapi sekarang, seharusnya kau tidak membawa senjata itu, atau kau pasti sudah mengambilnya. Jadi, kalian harus patuh menunggu kematian kalian. Kedua pria bertopeng hantu itu tertawa sinis. Mudah untuk menilai apakah mereka memiliki senjata ilahi berdaulat atau tidak. Misalnya, sekarang, iblis dalam dan tubuh Lu Ji Ajin hancur. Jika mereka memiliki senjata ilahi berdaulat, mereka secara alami akan terekspos. Di sisi lain, jika mereka tidak melihat benda-benda suci spasial atau senjata suci ilahi saat tubuh mereka dihancurkan, itu berarti mereka tidak memilikinya. Sepertinya kamu cukup pintar. Setan-setan dalam batin tertawa sinis. Tentu saja. Kami menunggu kesempatan ini untuk membunuhmu. Lagipula, kau terlalu kuat. Jika kita tidak dapat menemukan kesempatan seperti itu, mustahil untuk menyingkirkanmu. Keduanya tertawa sinis. Mata Lu Ji Ajin sedikit berbinar, dan berkata dengan suara yang dalam, karena kita atau akan mati, mengapa kamu tidak memberitahu kami siapa dirimu? Apakah kamu mencoba menipu kami? Lebih baik kalian pergi dan menjadi hantu yang kebingungan. Mereka berdua tidak tertipu sama sekali. Kedua senjata ilahi berdaulat itu hendak membunuh Lu Ji Ajin dan para iblis batin. Para iblis batin tertawa sinis, kalian terlalu naif. Bahkan jika tubuh kalian hancur, kalian tidak dapat melakukan apapun. Haha. Masih sombong. Sekarang, Dong King Yuan dan yang lainnya sedang mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan anggota pasukan Dewa Kematian di pintu masuk, Raja Monster, dan Raja Binatang semuanya telah mati. Bolehkah aku bertanya, siapa yang akan datang menyelamatkanmu sekarang? Keduanya tertawa keras. Menyimpan. Kau meremehkan kami. Apakah kami butuh orang lain untuk menyelamatkan kami? Sekarang, aku akan memperlihatkan jiwa berjuangku. Jiwa berjuangku tidak pernah diaktifkan. Bahkan Kaisar pun tidak mengetahuinya, jadi kamu harus merasa terhormat. Setan-setan dalam batin tertawa sinis. Begitu dia selesai berbicara, gelombang darah segera menyembur keluar ke segala arah. Dari jauh, tampak seperti lautan darah yang bergelombang. Jiwa pejuang. Keduanya terkejut. Penjara darah Raja Iblis, buka. Setan dalam meraung. Gelombang darah meraung dan menyerbu ke arah setan batin. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang hancur langsung direkonstruksi. Itu benar. Tubuhnya direkonstruksi, dan dia penuh vitalitas. Bagaimana ini mungkin? Keduanya tercengang. Bahkan hukum kehidupan tidak dapat merekonstruksi tubuh secepat itu. Kecuali jika itu adalah mata kehidupan. Tetapi orang ini tidak memiliki jiwa pejuang yang terkuat, mata kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Putus asa, teman-teman. Para iblis batin tertawa dan berdiri di tengah lautan darah. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar, dan matanya memancarkan cahaya merah darah, seolah-olah seorang Raja Iblis telah kembali. Ledakan. Misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian, serta misteri tertinggi lainnya dari hukum terkuat, langsung muncul. Di saat berikutnya, misteri tertinggi bertabrakan dengan dua senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Dengan suara keras, dua senjata ilahi berdaulat hancur di tempat. Inilah mematikannya misteri tertinggi yang berisi kehendak surga. Misteri tertinggi dari hukum yang terkuat, bahkan tanpa kehendak surga, dapat melawan senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Hal ini karena daya mematikan dari misteri tertinggi serupa dengan senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Dengan kata lain, misteri tertinggi hukum terkuat dengan kehendak surga dapat menghancurkan senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Belum lagi iblis dalam memiliki dua kehendak surgawi. Bahkan jika ada delapan atau sepuluh senjata ilahi berdaulat tingkat rendah, mereka masih bisa menghancurkannya. Ayo pergi. Wajah kedua pria bertopeng hantu itu berubah. Mereka bahkan tidak peduli dengan senjata ilahi penguasa yang rusak dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki jiwa pertempuran yang mampu merekonstruksi tubuh fisik mereka dalam sekejap. Kamu ingin pergi. Kamu terlalu naif. Para iblis dalam mencibir. Dia mengaktifkan moment of time dan mengejar mereka. Dengan dua kehendak langit, kecepatannya secara alami lebih cepat dari keduanya. Namun, Tepat saat dia hendak mengejar mereka berdua, kedua pria bertopeng hantu itu dengan tegas memilih untuk menghancurkan tubuh fisik mereka sendiri. Gelombang penghancur yang mengerikan segera menyapu ke segala arah dan menenggelamkan iblis batin. Namun, setan dalam yang berdiri di penjara darah raja iblis tidak mengalami luka apapun di sekujur tubuhnya. Penjara darah raja iblis tampaknya mampu membantunya mengisolasi gelombang penghancuran diri. Namun, keduanya menghancurkan diri sendiri di depannya, yang membuat iblis dalam sedikit marah. Dia masih belum tahu siapa yang ingin membunuh mereka. Bukankah masih ada dua senjata ilahi berdaulat? Mengapa Anda tidak bertanya pada mereka dan mencari tahu? Kata Lu Jiajin. Ketika para iblis dalam mendengar ini, dia langsung melihat ke arah dua senjata ilahi penguasa yang rusak. Namun, tanpa menunggu iblis dalam berbicara, kedua roh senjata dari senjata ilahi berdaulat juga memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Adegan ini mengejutkan Inner Demon dan Inner Demon. Dapat dikatakan bahwa senjata ilahi berdaulat lebih peduli dengan kehidupan mereka sendiri daripada manusia. Namun sekarang, roh senjata memilih untuk menghancurkan diri sendiri tanpa ragu-ragu. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata ilahi berdaulat menghancurkan dirinya sendiri. Itu benar-benar di luar imajinasi. 4.508 Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga telah melarikan diri ke sisi lain lembah setan segudang. Dong Han Zong membawa putri Yue Sian dan mengejar mereka. Sialan, berapa lama lagi kita harus mengejarnya? Serigala bermata putih merasa sangat terganggu. Meskipun dia sangat membenci Dong Han Zong, terkadang dia harus mengakui bahwa Dong Han Zong memang lawan yang sulit. Karena jika bukan karena bantuan Dong Han Zong, bahkan jika putri Yue Sian menguasai kekuatan asal, dia pasti sudah lama terguncang oleh mereka. Tetapi Serigala bermata putih dan Qin Fei Yang tidak menyadari bahwa wajah Dong Zong yang sedang memucat saat ini. Engah. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan seteguk darah muncrat keluar. Wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya berubah, dan mereka dengan cepat menatap Dong Zong Yang. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Cepatlah keluar. Dong Zong Yang menatap Qin Fei Yang dan berkata, ada sedikit kelemahan di matanya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Agaknya, ini ada hubungannya dengan pembukaan kitab takdir oleh Dong Zong Yang sebelumnya. Dong Tua, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana Anda melihat wajah Dong Zong Yang saat ini, sepertinya dia tidak baik-baik saja. Ini adalah akibat setelah membuka kitab takdir. Dong Zong Yang menarik nafas dalam-dalam dan menelan kembali darah yang muncrat keluar lagi. Dampak selanjutnya. Beberapa orang terkejut. Dalam. Dong Zong Yang mengangguk. Apa efek sampingnya? Apakah ini serius? Serigala bermata putih menatapnya dengan cemas. Tidak apa-apa. Dong Zong Yang tersenyum tipis, memberi isyarat agar tidak khawatir. Tidak apa-apa. Beberapa orang saling memandang. Mereka semua mendengar isyarat penyembunyian dalam kata-kata Dong Zong Yang. Mu Tian Yang menyampaikan suaranya, karena dia tidak mau mengatakannya, jangan tanya. Leluhur iblis, Lin Yi Yi, dan Serigala bermata putih mengangguk dalam diam. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan berkata, Namun, kitab takdir milikmu ini sungguh menakjubkan. Kitab itu benar-benar dapat membantu kita menghindari serangan energi asal. Aku belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Saya belum menguasainya sebelumnya. Dulu, saya tidak tahu kalau kitab takdir itu ada. Dong Zong Yang menggelengkan kepalanya. Kapan kitab takdir muncul? Serigala bermata putih merasa penasaran. Ia muncul setelah Eye of Destiny berevolusi. Adapun kitab takdir, ia hanya memiliki satu kemampuan, yaitu mengubah nasib dalam sekejap. Sama seperti sebelumnya, karena kitab takdir mengubah nasib kami sesaat, kami tidak mati karena energi asal. Dong Zong Yang menjelaskan. Mengubah nasib sesaat. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang. Ini sungguh luar biasa. Meski hanya sesaat, kita harus tahu bahwa ini adalah takdir. Ini bukan masalah kecil. Nasib tidak dapat diubah. Karena itu, meskipun perubahan nasib itu hanya sesaat, tetap saja cukup mengejutkan. Dengan kata lain, kitab takdir dapat mengubah kematian. Qin Fei Yang bertanya. Iya. Sebelumnya, ketika aku berhadapan dengan energi asal, aku hanya membuka kitab takdir di saat-saat terakhir karena kitab takdir hanya mampu mengubah hidup dan mati dalam sekejap. Jika saya membukanya lebih awal atau lebih lambat, efeknya akan hilang. Dong Zong Yang mengangguk. Tidak heran. Aku bertanya-tanya mengapa kita tidak mati dan mengapa kita tidak terluka. Ternyata mata takdir memiliki kemampuan seperti itu. Ini benar-benar menantang surga. Aneh sekali. Kenapa mata takdirmu punya kemampuan seperti itu? Mata keputusasaan, mata kejahatan, mata kelupaan, dan mata surga kita tidak membangkitkan kemampuan seperti itu. Mu Tianyang berkata dengan masam. Siapa yang tidak iri dengan kemampuan seperti itu? Mengapa kau tidak melihat seberapa kuat jiwa pejuangmu? Meskipun mata takdirku dapat melihat takdir, namun kekuatan tempurnya tidak seberapa. Bahkan kitab takdir hanya dapat mengubah nasib seseorang sesaat. Kitab itu tidak memiliki kekuatan penghancur. Dong Zong Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meskipun tidak memiliki kekuatan penghancur, kemampuan ini sudah sangat hebat. Serigala bermata putih terdiam. Dia masih belum puas. Jangan bicara tentangku. Bukankah jiwa berjuangmu juga menantang surga? Cabut kultivasi, jiwa berjuang, dan hukum seseorang. Pergi dan lihat siapa lagi di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Dong Zong Yang tidak berdaya. Batuk-batuk. Lebih baik kau khawatir tentang perasaanku. Siapa di antara kalian yang bukan orang mesum? Kata Raja Iblis Singa Laut dengan lemah. Di masa lalu. Sebagai Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng, dia sangat sombong dan arogan. Namun, sejak bertemu Qin Fei Yang, ia terus-menerus menerima pukulan demi pukulan. Ia merasa lemah seperti bayi yang baru lahir di hadapan orang-orang ini. Haha. Mu Tianyang dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Di belakang mereka, Putri Yue Sian dan Dong Han Zong sangat marah ketika mendengar tawa mereka. Terutama Dong Han Zong. Ini hampir mencapai titik kegilaan ekstrim. Menghadapi pengejaran mereka, dia masih tertawa di sana. Ini sungguh mempermalukannya. Apakah ada batasan pada kitab takdir? Misalnya, domain Dong Han Zong hanya dapat dibuka sekali sehari selama setengah jam setiap kali. Lin Yi Yi curiga. Tidak ada batasan seperti itu. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Serigala bermata putih dan yang lainnya terkejut. Tidak adakah batasan pada metode yang menantang surga tersebut? Meskipun tidak ada batasan dan kalian semua iri dengan kemampuan ini, jika aku punya pilihan, aku lebih suka tidak membangkitkan kitab takdir. Atau, saya lebih suka bertukar dengan Anda. Dong Zeng Yang tersenyum tipis. Hah. Mereka saling memandang. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Apa yang ingin diungkapkan Dong Zeng Yang? Mungkinkah akibat dibukanya kitab takdir lebih serius dari yang mereka duga? Sudah waktunya untuk menerobos. Tiba-tiba, Dong Zeng Yang menatap ke depan dengan ekspresi serius. Gunung di depan juga telah hancur karena fluktuasi pertempuran. Gunung itu penuh dengan lubang dan berantakan. Di atas gunung yang rusak, sekelompok orang berdiri melawan angin. Pemimpinnya adalah Dong Qing Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga. Di belakang, anggota legion Dewa Kematian, Raja Monster Wilayah Laut Kun Peng, Raja Binatang Pegunungan Naga Langit, dan orang-orang dari keluarga besar. Meskipun orang-orang di pintu masuk tewas di tangan Kinfei Yang, hanya ada sekitar 10 ribu orang. Dan kali ini, ada lebih dari 12 pusat kekuatan kehendak surgawi yang datang ke lembah iblis segudang. Bahkan jika mereka kehilangan lebih dari 10 ribu orang, masih ada sekitar 110 ribu orang. Secara keseluruhan, tidak banyak perubahan. Pada saat ini, hampir semua dari 110 ribu orang ini berkumpul di belakang Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Mu Tianyang berkata dengan suara yang dalam, sepertinya Dong Qing Yuan dan yang lainnya telah melihat rute pelarian kita dan mengumpulkan semua orang di sini terlebih dahulu untuk mencegat kita. Apakah ini berguna? Serigala bermata putih itu mencibir. Memang, orang-orang ini tidak bisa lagi menghentikan kita. Sang leluhur iblis tertawa. Di masa lalu, leluhur iblis, Mu Tianyang, dan Dong Zheng yang tidak menguasai kehendak surgawi. Mereka tidak dapat mengerahkan kondisi puncak mereka dalam pertempuran masing-masing. Namun sekarang sudah berbeda. Baik mata keputusasaan maupun mata kejahatan, kekuatan mereka jauh melampaui masa lalu. Yang terpenting, Putri Abadi Bulan, yang memiliki energi sumber, mengejar mereka dari belakang. Jadi, Dong Qing Yuan dan yang lainnya yang menghalangi jalan mereka tidak memiliki energi sumber. Karena itu, mereka tentu saja tidak dapat menghentikan mereka. Mereka ada di sini. Panglima Legion, Tuan Kun Peng, Tuan Dewan Naga, apakah kita akan mengaktifkan kekuatan terdalam? Pada saat yang sama, 110 ribu orang juga melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan mereka tiba-tiba menjadi gugup. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Frenzy Tribulation, Lin Yi, Demon Ancestor, Mu Tianyang, Dong Zheng Yang, dan Qin Fei Yang telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Ini adalah sekelompok monster yang membuat orang gemetar ketakutan. Kita tidak bisa mengaktifkan hal terdalam. Kalau tidak, saat Qin Fei Yang mengulanginya, kita akan menjadi kaki tangan mereka. Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam. Jika kita tidak mengaktifkan kedalaman tertinggi, apa cara lain yang kita miliki. Seni Ilahi, Artefak, hal-hal ini tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Begitu banyak tokoh kuat yang memiliki kemauan kehendak surgawi jatuh ke dalam keadaan panik pada saat ini. Seni Ilahi, kecuali jika itu adalah teknik pembunuhan super, tidak menimbulkan ancaman bagi para dominator biasa, apalagi Qin Fei Yang dan lainnya yang menguasai kehendak-kehendak surgawi. Lebih-lebih lagi, Seni Ilahi juga dapat ditiru oleh mata surga. Mengenai Artefak, Artefak biasa tentu saja tidak dapat melakukannya. Belum lagi Artefak biasa, bahkan Artefak Dominator tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi pun tidak memiliki daya mematikan di mata orang-orang ini. Karena 3000 inkarnasi Qin Fei Yang, ilmu hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam, dan kehendak-kehendak surgawi bahkan dapat menghancurkan Artefak Dominator tingkat puncak. Gunakan kekuatan hukum. Kita punya banyak orang, bahkan jika kita hanya menggunakan kekuatan hukum, kita bisa menghentikan mereka. Yang paling mendalam dapat ditiru, saya tidak percaya dia dapat meniru kekuatan hukum. Dong Zheng Yang berkata dengan muram. Oke. Kunpeng dan Dewan Naga juga mengangguk. Pada titik ini, mereka hanya bisa mengambil risiko. Ledakan. Pada saat ini, dengan mereka bertiga memimpin, mereka semua mengaktifkan kekuatan hukum. Segala macam hukum berkumpul di langit, berubah menjadi tornado yang melanda langit. Jangan katakan. 110 ribu pembangkit tenaga listrik dengan kehendak surgawi mengaktifkan kekuatan hukum bersama-sama, itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Sekalipun itu adalah senjata ilahi penguasa yang paling hebat, itu akan dihancurkan dengan mudah. Belajar menjadi pintar. Aku tidak akan mengaktifkan kekuatan terdalam. Serigala bermata putih tertawa. Namun apakah ini berguna? Dia tidak tahu bahwa di antara 3.000 inkarnasi, kecuali artefak seperti artefak, semua yang lain dapat direplikasi. Bahkan beberapa teknik pembunuhan super dapat ditiru. Kinzi kecil, sekarang terserah padamu. Begitu suara serigala bermata putih itu jatuh, Kinfei yang mengaktifkan jiwa naga ungu emas dan mata langit. Pada saat yang sama, are waktu 5.000 tahun sehari muncul di bawah kakinya. Mata surga yang dipadukan dengan susunan waktu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mata surga. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan hukum pun dapat ditiru? Melihat Kinfei yang mengaktifkan mata surga, Dong King Yuan dan yang lainnya semuanya terkejut. Tentu saja. Hampir di saat berikutnya. Di kehampaan di depan Dewa Naga Ungu Emas, badai hukum muncul. Itu sepenuhnya setara dengan badai hukum di atas Dong King Yuan dan yang lainnya. Terlebih lagi, kecepatan memulihkan badai hukum ini berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatan mereplikasi hukum mendalam yang utama. Untuk sesaat, Dong King Yuan, Kun Peng, Dewa Naga, dan 110.000 orang di belakang mereka semuanya tercengang. Ini dapat ditiru. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh mata surga Anda? 4.509 Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua badai nomologis saling bertabrakan dan meletus dengan kekuatan yang merusak. Aku tidak percaya kau bisa meniru senjata Soverein. Kun Peng dan Dewa Naga saling berpandangan. Dengan suara dentang keras, dua senjata ilahi penguasa puncak muncul. Ia langsung pulih dan menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan ketajaman yang mengerikan. Karena senjata Soverein terbaik sudah sampai pada kita, kami akan menerimanya dengan senang hati. Qin Fei Yang berkata dengan mendominasi. Seolah-olah dua senjata utama Soverein sudah ada di saku mereka. Ledakan. Tiga ribu klon diaktifkan. Tujuh hukum utama kehidupan dan kematian langsung muncul, memancarkan aura yang merusak. Jumlahnya 24 ribu. Dengan meletusnya dua kehendak jalan agung, 24 ribu hukum utama seketika menghancurkan gunung dan bumi saat mereka menyerbu ke arah dua senjata penguasa puncak. Oh tidak. Kun Peng dan Dewa Naga segera tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dalam sekejap, mereka lupa bahwa Qin Fei Yang memiliki tiga ribu klon. Senjata penguasa tertinggi dapat mengintimidasi semua kehendak jalan agung, kecuali Qin Fei Yang. Ini karena tiga ribu klon memungkinkannya memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan senjata Soverein tingkat puncak. Tentu saja. Pedang sepuluh ribu kejahatan milik si gila, tubuh sejati sepuluh ribu iblis milik iblis dalam, dan domeng kian kun milik Dong Han Zhong semuanya memiliki kemampuan yang sama. Adapun jiwa pertempuran serigala bermata putih, masih belum diketahui. Ini karena daya mematikan sesungguhnya dari kemampuan bawaan keempat orang tak tahu terima kasih adalah sesuatu yang tidak seorang pun tahu kecuali orang tak tahu terima kasih itu sendiri. Dentang. Retakan. Dengan suara keras, dua senjata puncak Soverein hancur di tempat. Qin Fei Yang melangkah maju, dan kekuatan hukum melonjak menuju dua senjata berdaulat. Cepat, hentikan dia. Kun Peng meraung. Kekuatan tempur Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah sangat mengerikan. Jika mereka memperoleh dua senjata Soverein puncak lagi, bukankah mereka akan menjungkir balikkan dunia? Meski kedua senjata Soverein hancur, roh artefaknya masih ada. Mereka ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, 110 ribu ahli kehendak jalan agung secara naluriah mengaktifkan hukum pamungkas mereka saat mendengar Auman Kun Peng. Karena ultimate profound adalah teknik terkuat mereka. Saat seseorang menghadapi keadaan darurat, hal pertama yang akan terpikir olehnya adalah cara terkuat yang mereka miliki. Tidak. Melihat ini, ekspresi Dong Qing Yuan berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru mencoba menghentikannya. Jika dia mengaktifkan makna tertinggi sekarang, bukankah itu sama saja dengan membantu Qin Fei Yang? Mungkin Qin Fei Yang telah menunggu mereka untuk mengaktifkan makna tertinggi. Pendeknya. Kemampuan mata surga adalah meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Semakin kuat musuh, semakin besar pula daya mematikan mata surga. Namun. Tapi sudah terlambat. Ding. Setelah serangkaian raungan naga yang memekakkan telinga, satu demi satu jiwa naga emas ungu muncul. Memang. Saat ini, Qin Fei Yang benar-benar menantikan orang-orang ini mengaktifkan misteri tertinggi mereka. Karena dengan cara ini, jumlah makna mendalam tertinggi yang direplikasi dan 24 ribu makna mendalam tertinggi miliknya sendiri akan jauh melampaui milik lawan, memungkinkannya untuk menerobos dalam satu gerakan. Pada saat 110 ribu pusat kekuatan kehendak surga bereaksi, 3 ribu avatar telah menduplikasi ratusan ribu kebenaran tertinggi. Langsung. Aura mengerikan melonjak bagai ombak yang mengamuk, bergulung-gulung antara langit dan bumi. Aura mengerikan itu bahkan menyebabkan ekspresi Putri Yue Sian dan Dong Han Song berubah drastis. Jika kedua kekuatan itu bertabrakan, sepersepuluh wilayah dinasti tengah akan hancur dalam sekejap. Itu benar. Dinasti tengah sangatlah besar. Sekalipun hanya sepersepuluhnya, itu masih beberapa kali lebih besar dari alam awan langit. Melihat pemandangan ini, 110 ribu tokoh kuat dari kehendak surga menyesalinya. Mengapa mereka mengaktifkan makna tertinggi secara impulsif? Namun, tidak ada jalan kembali. 3 ribu avatar Qin Fei Yang telah diduplikasi. Bahkan jika mereka menyebarkan makna tertinggi sekarang, makna tertinggi yang diduplikasi oleh 3 ribu avatar tidak akan hilang. Jadi, mereka hanya bisa menguatkan diri dan melakukannya. Membunuh. Hampir pada waktu yang bersamaan. Terdengar seruan perang yang menggetarkan bumi dari kedua belah pihak. Makna tertinggi di kedua sisi bagaikan aliran air deras, yang saling menerjang. Bajingan, aku akan menghancurkan kalian semua. Putri Yue Sian berteriak dengan marah. Pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan asal juga memiliki ujung tajam yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menyerang Qin Fei Yang dan yang lainnya dari belakang. Jangan khawatir tentang Origin Force. Teriak Mu Tianyang. Ada sedikit rasa cemas dalam ekspresinya. Karena meskipun kekuatan asal sangat kuat, kecepatannya dikendalikan oleh Putri Yue Sian. Jadi dalam waktu singkat, Origin Force tidak dapat mengejar mereka. Ada pun Qin Fei Yang, meskipun dia telah bertarung dengan Dong Qing Yuan dan yang lainnya, dia tidak berhenti. Jadi jarak antara mereka dan Putri Yue Sian dan yang lainnya masih sama seperti sebelumnya. Ledakan. Disertai suara keras yang menggetarkan bumi, makna tertinggi di kedua belah pihak langsung bertabrakan. Tentu saja. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan melanda ke segala arah. Kemanapun ia pergi, langit runtuh dan bumi retak. Bagaikan adegan kiamat yang dapat dikatakan menggemparkan. Pada akhirnya. Seperti yang diduga, jurus ultimate profound milik Qin Fei Yang lah yang memungkinkan dia memperoleh kemenangan telak. Karena mereka memiliki keunggulan besar dalam hal jumlah. Ah. Saat makna tertinggi yang tersisa tiba, darah berbagai raja binatang dan raja iblis, sepuluh keturunan langsung, dan anggota pasukan Dewa Kematian memercik di langit satu demi satu. Ceritan kesakitan bergema di langit dan bumi. Formasi yang awalnya rapi langsung menjadi kacau balau. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Fei Yang memimpin serigala bermata putih dan yang lainnya, mengaktifkan dua kehendak jalan agung dan waktu terpisah, dan langsung lewat. Pada saat yang sama, serigala bermata putih menyerang dan menekan dua senjata ilahi penguasa yang rusak. Berengsek. Hentikan mereka bahkan jika kalian harus mempertaruhkan nyawa kalian. Putri Yue Xian meraung. Jika mereka membiarkan sekelompok orang ini lolos, mereka akan dapat terbang dengan bebas. Sama seperti beberapa tahun lalu. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah bersembunyi dan berkultivasi, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana mereka bersembunyi. Jadi jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit menemukan kesempatan bagus untuk mengepung dan membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Penampilan Dong Qing Yuan sekarang bahkan lebih menyedihkan. Karena. Dia juga terluka parah oleh makna tertinggi. Kalau saja dia tidak menghindar tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. Mendengar teriakan Putri Yue Xian, dia segera berbalik untuk melihat punggung Qin Fei Yang dan yang lainnya. Belum terlambat untuk mempertahankannya. Kalian semua, hancurkan diri kalian sendiri. Tiba-tiba. Dia meraung, dan ada sedikit kegilaan dalam kata-katanya. Apa? Kalian semua, hancurkan diri kalian sendiri. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut dan berbalik untuk melihat Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Dia benar-benar meminta semua orang untuk menghancurkan diri sendiri. Dengan kata lain. Orang-orang ini telah membagi jiwa ilahi mereka terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup mereka sebelum datang ke lembah sepuluh ribu setan. Bukankah ini berarti bahwa Raja Monster, Raja Binatang, anggota pasukan Dewa Kematian, dan orang-orang dari sepuluh keluarga teratas yang telah tewas di tangan mereka sebenarnya masih hidup. Semula. Mereka cukup puas dengan pertempuran ini. Mereka tidak hanya berhasil menyelamatkan lunatik, tetapi mereka juga mengalihkan kekuatan jahat lembah sepuluh ribu iblis dan menyebabkan kehendak jalan agung dinasti tengah menderita kerugian besar. Namun. Mendengar kata-kata Dong King Yuan, suasana hati mereka yang baik langsung sirna. Cepat. Kalau tidak, mereka akan melarikan diri. Kun Peng dan Dewa Naga juga meraung. Dan. Dong King Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga tampaknya ingin memberi contoh dan memimpin dalam penghancuran diri. Aura mengerikan langsung menyebar dengan dahsyat. Menyaksikan Dong King Yuan dan dua orang lainnya menghancurkan diri sendiri, para Raja Binatang, para Raja Monster, seluruh anggota pasukan Dewa Kematian, dan orang-orang dari sepuluh keluarga teratas tidak ragu-ragu. Ledakan. Hampir seketika. Semua orang menghancurkan dirinya sendiri. Seseorang harus tahu. Sekalipun mereka telah menderita kerugian besar sebelumnya, setidaknya ada seratus ribu orang yang tersisa. Meskipun sebagian besar dari seratus ribu orang ini terluka parah, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Seratus ribu orang menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Dan mereka semua merupakan kekuatan-kekuatan Wheel of the Great Path. Konsep macam apa ini? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu dapat menghancurkan dunia. Qin Fei yang tampak serius. Lebih cepat. Serigala bermata putih mendesak. Dengan begitu banyak orang yang menghancurkan diri sendiri, bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan supranatural keempat, itu tidak akan ada artinya. Karena dia tahu betul bahwa kekuatan gaib keempat tidak dapat menelan fluktuasi penghancuran diri ini. Mu Tianyang, Lin Yi Yi, Raja Iblis Singa Laut, dan leluhur iblis juga tidak berdaya melawan fluktuasi penghancuran diri ini. Karena Eye of Despair, Eye of Evil, dan Eye of Oblivion hanya dapat menargetkan makhluk hidup. Demikian pula. Tidak peduli seberapa hebatnya mata surga milik Qin Fei yang, mustahil untuk meniru penghancuran diri milik orang lain. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menghalangi fluktuasi ini. Dengan kata lain, penghancuran diri tidak dapat dipecahkan. Kecuali seseorang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari penghancuran diri, semuanya sia-sia. Tapi sekarang. Jelas saja mereka tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Bagaimanapun. Terlalu banyak orang yang menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Bukankah mata surga milikmu sangat kuat? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk meniru fluktuasi penghancuran diri mereka? Dong Han Zong memandang punggung Qin Fei yang dan yang lainnya dari kejauhan dan mencibir. Tiga ribu inkarnasi, bantu fluktuasi ini. Teriak Qin Fei yang. Tiga ribu inkarnasi segera berbalik dan berdiri berjajar. Kekuatan hukum utama melonjak keluar, mengembun menjadi deretan penghalang setinggi langit di depan. Ledakan. Fluktuasi penghancuran diri melanda. Sekalipun kekuatan hukum ini mengandung dua kehendak jalan agung, ia tidak dapat menghalangi fluktuasi ini. Itu runtuh seketika. Tiga ribu inkarnasi juga dimusnahkan. Karena kekuatan penghancuran diri akan jauh melebihi kekuatan penghancur diri. Misalnya, Anda adalah ahli alam berdaulat setengah langkah. Saat Anda menghancurkan diri sendiri, daya hancurnya diri sendiri akan cukup untuk membunuh ahli alam berdaulat awal dan melukai ahli alam berdaulat yang lebih rendah. Bahkan ahli alam berdaulat yang lebih hebat pun akan terancam. Karena itu, tidak peduli siapapun orangnya, begitu lawan menghancurkan dirinya sendiri, mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sialan kau. Kamu tidak mengikuti aturan dunia bawah. Serigala bermata putih sangat marah. Semua orang hancur karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Bukankah ini curang? Melihat Kinfei yang dan yang lainnya akan ditelan oleh fluktuasi penghancuran diri, Dong Zheng yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan kitab takdir pun muncul. Tepat saat dia hendak membuka kitab takdir lagi, sebuah lorong ruang waktu muncul dan sosok putih berjalan keluar seperti seorang penyelamat. Orang ini adalah Long Chen. Namun, Long Chen saat ini penuh dengan luka dan noda darah. Temperamennya yang awalnya anggun dan tidak seperti dunia ini kini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Chen kecil. Mata serigala bermata putih berbinar. Sepertinya kalian tidak bisa melakukannya tanpa aku. Long Chen terkekeh. Domen dewa terbuka dan langsung menyatu dengan langit dan bumi. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan tatanan alam antara langit dan bumi melonjak dan menghalangi jalan mereka. 4510. Kekuatan aturan kerajaan ilahi memang luar biasa. Gelombang kejut ledakan diri yang mengerikan semuanya diblokir. Namun, Qin Fei Yang dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bernapas lega. Putri Yue Xian dan Dong Han Zhong bergegas mendekat. Putri Yue Xian memiliki kekuatan asal, jadi dia tentu saja tidak takut dengan ledakan itu. Saya hanya berhenti sebentar, lalu mereka menyusul. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, Dong Han Zhong juga memiliki dua kehendak surga sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Putri Yue Xian menatap mereka berdua, lalu menatap Longchen dengan tajam, dan berkata dengan dingin, wilayah dewa, aku ingin melihat apakah itu benar-benar sekuat itu. Ledakan. Pasukan asal bergegas mendekat. Penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan aturan segera runtuh. Bagaimanapun, kekuatan asal adalah kekuatan yang berada di atas kekuatan aturan. Tentu saja, kekuatan aturan tidak bisa menjadi lawan dari kekuatan asal. Bukan saja kekuatan aturan hancur, bahkan domen dewa pun langsung musnah. Inilah kekuatan-kekuatan asal. Itu tak terkalahkan dan tidak ada yang tidak dapat dipatahkan. Wanita sialan, kau belum selesai, kan? Sekarang, hanya kalian berdua yang tersisa. Mata serigala bermata putih berkilat tajam. Benar sekali, hanya kita berdua yang tersisa. Lalu kenapa? Bisakah kau menghalangi kekuatan asalku? Putri Yue Xian tersenyum menghina, dan kekuatan asal segera bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pergi. Pupil mata Long Chen mengecil. Mau pergi. Dong Han Zhong mencibir dan membuka domen dewa tertutup. Kekuatan tak terlihat seperti gelombang pasang, menutupi langit dan bumi serta menyelimuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Inilah kemampuan luar biasa dari domen dewa tertutup. Menyegel kekuatan Tuhan, kekuatan aturan, dan kekuatan aturan. Karena kekuatan aturan telah disegel, Qin Fei Yang tidak lagi mampu membuka momen waktu. Kekuatan asal sudah dekat. Rasa krisis kematian muncul dalam hatinya. Pada saat ini. Diiringi dengan raungan binatang buas, binatang pemakan surga jiwa pertempuran pun muncul. Telan domen Qian Kun miliknya untukku. Serigala bermata putih meraung. Selama domen alam semesta hancur, Dong Han Zhong tidak akan menjadi ancaman lagi. Sebab, jika domen alam semesta itu rusak, maka baru bisa dibuka lagi keesokan harinya. Jangan pernah pikirkan itu. Putri Peribulan tersenyum dingin. Dalam sekejap mata, untayan energi asal lainnya muncul dan melesat ke arah jiwa pertempuran yang melahap surga dengan kecepatan kilat. Masih ada energi asal di tubuhnya. Hati Serigala bermata putih hancur. Bagaimana mungkin aku tidak memberi keleluasaan saat berurusan denganmu? Putri Peribulan mencibir. Wanita terkutuk, kau memaksaku, bukan. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menelan energi sumbermu. Serigala bermata putih itu pun marah sekali. Binatang jiwa pejuang pemakan surga membuka mulutnya lebar-lebar, dan angin kencang menderu di antara langit dan bumi. Ledakan. Ketika gumpalan energi asal memasuki mulut binatang pemakan surga jiwa pejuang, terjadi ledakan keras dan jiwa pejuang Serigala bermata putih runtuh di tempat. Ini ekspresi Serigala bermata putih membeku. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Tiga ribu inkarnasi Kinzi kecil tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan asal. Pedang jahat milik si gila kecil tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan asal. Sekarang. Bahkan jiwa pertarungannya tidak dapat menghentikan kekuatan asal. Tanyakan pada diri Anda. Di dunia ini, apakah ada yang dapat menandingi kekuatan asal? Sekarang, kamu tidak punya tempat untuk lari. Dong Han Zhong menyeringai. Dengan perlindungan domain kematian putri peribulan, leluhur iblis, Mutianyang, dan jiwa pejuang Lin Yi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Adapun Kinfei Yang, Serigala bermata putih, dan Long Chen, meskipun mereka kuat, kekuatan asal dapat dengan mudah menekan mereka. Jadi, tidak peduli apapun, mereka akan menjadi pihak yang menang hari ini. Serigala bermata putih berteriak, Dong Zheng Yang, bukankah kamu mengatakan tidak akan ada masalah? Kekuatan asal sudah ada di depan mereka. Tubuh fisik mereka tidak dapat menahan kekuatan-kekuatan asal. Mereka retak dengan cepat dan meneteskan darah. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Dong Zheng Yang juga berdarah di sekujur tubuhnya. Lukanya sangat parah, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Jangan bilang aku harus membuka kitab takdir lagi. Leluhur iblis mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa akibat yang akan terjadi jika dia membuka kitab takdir, dilihat dari situasi Dong Zheng Yang sebelumnya, lebih baik dia tidak membukanya. Situasinya sekali lagi memasuki kondisi kritis. Hukum, kekuatan, dan kekuatan suci Qin Fei Yang dan yang lainnya semuanya disegel, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Jiwa pertarungan Serigala bermata putih juga kehilangan efeknya. Kini, mereka bagaikan domba yang ditekan di talenan tanpa daya untuk melawan. Untuk memecahkan situasi ini, mereka harus menghancurkan segel Dong Hanzong. Qin Tua, aku sudah siap. Cepat keluarkan aku. Tiba-tiba, suara tawa orang gila terdengar dalam pikiran Qin Fei Yang. Kakak senior. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak sempat memikirkannya. Dengan satu pikiran, Mat Man segera muncul di sampingnya. Di tangannya, dia memegang pedang sepanjang tiga kaki. Itu adalah pedang segala kejahatan. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Pada saat ini, pedang segala kejahatan memberinya perasaan seperti secercah kekuatan asal. Hal yang paling penting adalah. Setelah Mat Man keluar, dia juga diselimuti oleh domain dewa tertutup, tetapi pedang jahat di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini adalah tubuh sejati segala kejahatan yang telah berevolusi. Aku yang sekarang sudah tak terkalahkan. Orang gila itu tertawa. Dia menebas dengan pedangnya. Itu bertabrakan dengan pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan asal. Retakan. Retakan segera muncul pada pedang segala kejahatan. Masih tidak bisa. Orang gila itu bergumam. Ledakan. Kekuatan jahat dalam tubuhnya menyerbu bagai gelombang pasang dan mengalir ke pedang jahat. Aura yang keluar dari pedang jahat maha jahat semakin lama semakin kuat. Lebih-lebih lagi. Retakan yang rusak juga segera diperbaiki. Apa? Putri Peri Bulan tercengang. Pedang jahat segalanya saat ini betul-betul dapat menyaingi kekuatan asal. Itu benar. Ini adalah perjuangan melawan kekuatan origin. Meskipun pedang jahat masih kalah dengan kekuatan asal, kekuatan asal tidak dapat menghancurkan pedang jahat sepenuhnya untuk sementara waktu. Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Leluhur Iblis, Mutian Yang, Lin Yi Yi, dan Raja Iblis Singa Laut juga tercengang. Ini terlalu kuat, konyol sekali. Itu benar-benar di luar imajinasi. Meletuslah sepenuhnya untukku. Orang gila itu meraung. Kekuatan jahat dalam tubuhnya tercurah tanpa henti. Pedang jahat seketika meletus dengan kekuatan dahsyat dan dengan paksa menghancurkan pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan asal. Mustahil. Putri Peribulan menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kekuatan jahat belaka sebenarnya dapat bersaing dengan kekuatan asal. Itu tidak masuk akal, dari sudut pandang manapun. Kamu terkejut dengan ini. Yang lebih mengejutkan lagi akan datang. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Tiba-tiba, pedang segala kejahatan muncul dengan kehendak surga. Apa? Inikah aura kehendak surga? Apakah aku berfantasi? Bagaimana kehendak surga bisa muncul di pedang jahat? Bukan hanya putri Yue Sian dan Dong Han Zong, tetapi bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Kehendak surga, semua orang tahu bahwa itu hanya akan muncul dalam hukum yang mendalam. Namun sekarang, itu benar-benar muncul dalam pedang semua kejahatan, yang sepenuhnya melampaui pemahaman mereka tentang kehendak surga. Aku tidak melihat apa-apa. Ini adalah kehendak surga. Tubuh sejati semua kejahatan yang telah berevolusi dapat menambahkan kehendak surga ke pedang semua kejahatan, sehingga meningkatkan kekuatan pedang semua kejahatan beberapa kali lipat. Orang gila itu tertawa. Pedang jahat yang berisi kehendak surga menebas pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan asal. Dengan bunyi retakan yang keras, pedang panjang itu hancur di tempat. Beberapa gumpalan kekuatan asal langsung musnah. Mengapa? Petik 2. Putri Yue Sian mengepalkan tangannya. Itu sebenarnya dapat melenyapkan beberapa gumpalan kekuatan asal. Sekarang, pedang jahat jelas memiliki keunggulan. Lagi. Orang gila itu tertawa keras dan menebas dengan pedangnya. Namun saat hendak mencapai kekuatan asal, pedang jahat itu tiba-tiba berputar di udara dan menebas domen kematian Putri Yue Sian. Domen kematian segera mulai terdistorsi dan berubah bentuk, dengan retakan muncul satu demi satu. Adegan ini sangat mengejutkan Putri Yue Sian hingga ia berkeringat dingin. Itu benar-benar dapat mengancam domen kematian. Tatapan Dong Han Zong juga bergetar. Monster macam apa ini? Bahkan segel terlarang pun tak dapat menyegel kekuatan jahat dalam tubuhnya. Sekarang, ia merasakan sensasi yang sangat nyata, seolah-olah ia berhadapan dengan eksistensi yang setara dengan penguasa kerajaan ilahi. Tekanan yang kuat membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Orang ini menjadi terlalu kuat. Serigala bermata putih menelan ludahnya. Sebagai seorang saudara dan kawan, bahkan dia tidak dapat menahan perasaan takut. Dia memang sangat kuat. Tapi ini hanya kali ini saja. Karena dia telah menghabiskan semua kekuatan jahat di lembah seribu iblis. Qin Fei yang mengerutkan kening. Sebagai penguasa dunia kura-kura hitam, dia dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada lagi kekuatan jahat di dunia kura-kura hitam. Jelas sekali. Sigila telah menyerap semua kekuatan jahat. Pada saat ini, Sigila menuangkan seluruh kekuatan jahat ke dalam pedang jahat tanpa batas, sehingga membuat pedang jahat menjadi begitu kuat. Dengan kata lain, kini seluruh kekuatan jahat di lembah seribu iblis telah dilahap habis oleh Sigila. Kekuatan jahat adalah sumber dari pedang semua kejahatan. Tanpa sumbernya, meskipun daya mematikan pedang semua kejahatan masih sangat kuat, namun tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan sekarang. Jadi, itulah sebabnya Qin Fei yang berkata hanya kali ini saja. Dengan kata lain, di masa mendatang, akan sulit bagi pedang jahat gila untuk menampilkan kekuatan mematikan seperti itu. Karena tidak ada lagi kekuatan jahat di tubuhnya sekarang. Kecuali dia bisa menemukan tempat lain seperti lembah seribu setan di masa depan, dan tempat itu harus memiliki kualitas kekuatan jahat yang sama. Tentu saja, ada cara lain. Itu untuk terus menyerap kekuatan jahat. Tetapi, bahkan jika dia terus menyerap, bahkan jika kekuatan jahat di tubuhnya akhirnya bisa mencapai tingkat ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Menghabisi semua kekuatan jahat di lembah seribu iblis. Serigala bermata putih dan yang lainnya saling memandang. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan jahat di lembah seribu setan dengan mata kepala mereka sendiri. Kekuatan itu tidak hanya sangat menakutkan, tetapi juga tidak dapat diukur. Semula, mereka telah mentransfer kekuatan jahat kepada si gila untuk digunakan di masa mendatang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan itu akan disiasiakan sekarang. Orang ini terlalu boros. Tetapi sekarang, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari bahaya. Karena aku hanya bisa menggunakannya satu kali, jadi aku harus menikmati kekuatan dahsyat ini. Si gila tertawa. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pedang jahat saat ini mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan mematikan seperti itu. Tentu saja. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Putri Yusian, bahkan jika dia harus menghabiskan semua kekuatan jahat di lembah seribu iblis, itu akan sepadan. Terima kasih telah menonton!